Terima kasih Terima kasih Ini ahli yang dihadirkan oleh kuasa pemohon Silahkan dari kuasa pemohon Terima kasih yang mulia Terima kasih Yang saya muliakan Bapak Dr. Reza Indragiri Kami mengenal saudara adalah orang yang sangat ahli di bidang psikologis forensik Dan beberapa komentar-komentar saudara saksi kita anggap sebagai satu keilmuan yang layak Dan kami harapkan untuk didengar keterangan ahlinya Hingga dapat meluruskan Menegakkan kebenaran dan keadilan dalam perkara sakatatal Yang diponis 3 tahun 8 bulan Dalam perkara pembunuhan berencana Dan pemerkosaan terhadap Dina dan Eki di Cirebon 2016 Kurang lebih 8 tahun yang lalu Saudara saksi Saudara ahli Saudara ahli yang saya hormati Pertanyaan kami Kasus Cirebon ini Sangat unik Karena 11 pelaku Atau 8 Terpidana Ditangkap yang Ditangkap Di tempat yang tidak jauh Dari lokasi pembunuhan Dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 malam Tolong saudara Jelaskan secara keilmuan saudara Apa yang melatari Pelaku itu Melakukan Melancarkan misi kejahatan di awal Kemudian Apakah setiap pelaku kejahatan itu Selalu berada kembali di Seperti yang terjadi di kasus ini Saya bangun majelis dari pertanyaan Saudara penasih hukum ada 2 Pertama terkait dengan alasan atau motif Dan yang kedua adalah Tentang Apa penjelasan bahwa ada seseorang Yang disebut sebagai pelaku pidana Namun kembali ke lokasi Dimana dia melakukan aksi pidana tersebut Yang pertama Terkait dengan motif atau alasan Kalau ditanyakan ke saya Tentang kasus Cirebon Sebagaimana saudara penasih hukum Tadi sebutkan Harus saya katakan Saya tidak tahu motifnya apa Alasannya apa Tetapi kalau ditanyakan secara umum Apa gerangan motif yang melatar belakang Seseorang melakukan kejahatan Secara umum ada 2 motif Dari sudut panasikologi forensik Pertama motif emosional Amarah, dendam, sakit hati, cemburu Dan perasaan-perasaan negatif lainnya Itulah yang melatar belakangnya Seseorang kemudian melakukan Tindak pidana Atau motif yang kedua Yaitu motif instrumental Motif instrumental Tidak ada sangkut pautnya Dengan suasana hati yang serba negatif Sebagaimana saya katakan tadi Tetapi motif instrumental adalah Bagaimana seseorang mendapatkan manfaat Atau keuntungan tertentu Dari tindak kejahatan yang dilakukan Misalnya untuk mendapatkan harta Untuk mendapatkan popularitas Untuk mendapatkan supremasi tertentu Ataupun motif-motif yang sekali lagi Tidak berkaitan dengan suasana hati Si pelaku Itu terkait dengan pertanyaan pertama Di ringkasnya ada 2 kemungkinan motif Yaitu motif emosional Dan motif instrumental Kemudian pertanyaan yang kedua Kenapa seorang pelaku kejahatan Justru kembali ke lokasi Dimana dia melakukan asli kejahatan tersebut Saya izin bertanya-tanya Ini pelaku yang dimaksud oleh Saudara penelitian hukum Orang waras atau tidak Saat ini waras Tidak dikatakan gila Karena Kalau kita asumsikan Bahwa pelaku pidana Adalah orang yang waras Maka berlaku 2 misi Pada diri yang bersantutan Jadi majelis setiap kali Seseorang melakukan aksi pidana Aksi kejahatan misalnya Ada 2 misi yang harus dia capai Misi yang pertama adalah Merealisasikan visi Jadi kalau visinya adalah Membuat target atau sasaran meninggal dunia Maka misi yang akan dia lancarkan adalah Dia melakukan segala macam upaya Untuk memastikan sasaran kehilangan nyawa Dia kumpulkan peralatan Dia pilih waktu dan seterusnya Dalam rangka sekali lagi Memastikan bahwa visinya bisa terrealisasi Yaitu menghilangkan nyawa target Atau nyawa sasaran Itu misi pertama Misi yang kedua Adalah bagaimana pelaku Menghindari proses hukum Menghindari pertanggung jawaban pidana Menghindari penjara Dalam bahasa sederhana Caranya bagaimana? Justru Bagaimana kemudian Si pelaku ini melakukan kalkulasi Terhadap resiko Termasuk dengan menjauhkan dirinya Dari lokasi dimana kemungkinan dia Akan bisa diidentifikasi oleh penegak hukum Dengan adanya misi kedua Semacam itu Maka sekali lagi Kalau kita asumsikan pelaku adalah orang yang waras Hitung-hitungan di atas kertas Kelaziman atau normalnya adalah Pelaku tidak akan kembali Ke TKP atau tempat Dimana dia melakukan Aksi kejahatan tersebut Jadi kalau kemudian ada Seorang pelaku kejahatan Yang kembali Ke lokasi kejahatan Dimana dia Dimana dia melakukan itu Maka Ya sudah barang tentu Perlu diperiksa secara spesifik ya Untuk memastikan apa gerangan yang melatar belakang Dia melakukan perbuatan semacam itu Termasuk kemungkinan Adakah proses berpikir Yang diluar kelaziman Diluar kewarasan Diluar Kewajaran berlaku kejahatan Pada umumnya Tembakan segitu Apabila Anggi apabila Diketahui bahwa Pada alat kelamin korban Ditemukan darah Apakah bisa dikatakan Bahwa darah tersebut Merupakan bukti Bahwa korban Keteraksaan seksual Pertanyaan tidak bisa saya jawab Majelis Karena itu berada di luar Di psikologi ya Ahli di psikologi Bukan kedokteran Mohon izin Majelis Ahli Saudara ahli Sepengetahuan kami Ada dalam satu forum Bersama Sakatata dan Nidya Akbar Di Suatu acara di Inews TV ya Ketika ada Testimoni Dari Tiga Akbar Sakatata Iya Iya Saudara ahli Sudah mendengar Bagaimana Yaitu Sakatata Bercerita mengalami Penyiksaan Saudara ahli Ketika Di persidangan Ada hal yang menarik Buat kami Yang kami membutuhkan Penjelasan dari Saudara ahli Ada keterangan Dede Yang dibacakan Secara tertulis Dengan berita acara Sumpah Yang tentunya Dede ini Untuk keterangan Yang membenarkan Peristiwa Pembunuhan Terjadi Dan memberatkan Posisi Terdakwa Sakatata Terdakwa Namun Sebagai Terdakwa Sebelum Saksi adicat Diperiksa Jadi pemeriksaan Terdakwa Lebih dahulu Diingatkan kembali Waktu itu kan Perkara anak ya Jadi penyebutannya Bukan terdakwa Tapi anak 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 Sakatata Anak Sakatata Diperiksa Lebih dahulu Sebelum Dan kemudian Dilanjurkan oleh Pemeriksaan Saksi adicat Nah ketika Pemeriksaan Saksi adicat Yang sebenarnya Itu adalah Dimaksudnya Saksi meringankan Saksi yang Saksi meringankan Ini Yang jumlahnya Sekitar 3 atau 4 orang Itu Di bagian Akhir dari Keterangan Pandangan Terdakwa Sakatata Yang juga Memang Dalam Keterangan Sampaikan oleh Ibu Selis dan Jaka Bahwa Hakim Memintas Atau Mengarahkan Sakatata Untuk Tetap Konsisten Dengan BAP Yang kemudian Membuat Kesimpulan Dalam Ketusan tersebut Terkesan Bahwa Sakatata Menolak Keterangan Dari Saksi Adicat Jadi Ada Saksi Adicat Dalam Sejarah Ditolak Mungkin Pada Kasus Atau Keputusan Pada Perkara Sakatata Dari Dua Hal Yang saya Sampaikan Tersebut Saudara Ahli Dapatkah Saudara Ahli Menjelaskan Menganalisis Situasi Apa Yang membuat Dua Hal Tersebut Terjadi Satu Saksi Yang Memberatkan Dibenarkan Oleh Sakatata Tetapi Saksi Yang Meringatkan Malah Ditanggapi Dengan Kesan Penolakan Selamat Sebelum Memberikan Jawaban Saya Izin Bertanya Terlebih Dahulu Majelis Terkait Dengan Keterangan Saksi Yang Disebut Oleh Saudara Peninsen Hukum Itu Harus Saya Asumsikan Sebagai Keterangan Yang Sebenar Benarnya Atau Keterangan Yang Falsu Karena Akan Berbeda Elaborasinya Yang Kita Baca Yang Dibutusan Saudara Ahli Bahwa Keterangan Dari BAP Dari Saudara Dari 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 Asum Soal Apakah Itu Benar Tidak Kami Tidak Mengetahui Pertama Berarti Saya Harus Memberikan Jawaban Majelis Dengan Dua Asumsi Pertama Asumsi Bahwa Keterangan Yang Disampaikan Oleh Saksi Adalah Benar Adanya Sesuai Dengan Fakta Sementara Jawaban Yang Kedua Berangkat Dari Asumsi Bahwa Keterangan Yang Disampaikan Tersebut Adalah Keterangan Yang Tidak Sesuai Fakta Alias Keterangan Falsu Atau Disitilakan Sebagai False Confession Saya Mulai Dari Asumsi Yang Pertama Terlebih Dahulu Bahwa Keterangan Yang Disampaikan Oleh Saksi Adalah Sesuai Fakta Adalah Benar Adanya Alias True Confession Pertanyaannya Tolong Saya Dikoreksi Sekiranya Saya Salah Dalam Mohami Apa Yang Melatar Belakang Seorang Anak Justru Membenarkan Atau Mengiakkan Keterangan Yang Sebenarnya Justru Memberatkan Diri Dan Apapula Penjelasan Kenapa Seorang Anak Memberikan Atau Menyangkal Atau Menyanggah Keterangan Yang Justru Meringankan Diri Majelis Dalam Proses Persidangan Termasuk Seorang Terdakwa Atau Anak Sesungguhnya Berpikir Dengan Kerangka Atribusi Atribusi Adalah Istilah Dalam Psikologi Forensik Untuk Menjelaskan Tentang Pihak Mana Sesungguhnya Yang Harus Bertanggung Jawab Atas Perbuatan Pidana Tertentu Ada Dua Jenis Atribusi Yaitu Atribusi Internal Dan Atribusi Eksternal Atribusi Internal Bermakna Bahwa Pertanggungjawaban Atas Sebuah Perbuatan Pidana Berada Pada Diri Individu Yang Bersangkutan Atribusi Sementara Atribusi Eksternal Adalah Pertanggungjawaban Pidana Tidak Sepenuhnya Berada Pada Diri Individu Tersebut Dikarenakan Faktor Situasi Atau Faktor Eksternal Lebih Dominan Bagi Terbentuknya Perilaku Terdakwa Atau Perilaku Anak Sebagai Misal Ketika Seorang Terdakwa Atau Seorang Anak Duduk Di Kursi Ini Maka Jaksa Peruntut Umum Akan Membangun Sebuah Konstruksi Yang Disimpulkan Bahwa Pertanggungjawaban Pidana Berada Sepenuhnya Pada Dirisi Terdakwa Maaf Saya mematikan Azam Saya ulangi Dari sudut Panas Kologi Forensik Tugas Atau Kegiatan Jaksa Penutut Umum Adalah Membangun Konstruksi Atau Narasi Bahwa Orang Yang Berinisiatif Orang Yang Melakukan Dan Pada Akhirnya Orang Yang Bertanggungjawab Terhadap Sebuah Peristua Pidana Adalah Diri Orang Tersebut Ketika Jaksa Peruntut Umum Berhasil Membangun Konstruksi Sedikkan Rupa Berarti Atribusi Internal Yang Menjadi Penjelasan Tentang Munculnya Sebuah Peristua Pidana Maka Hitung-hitung Mediat Kertas Hukuman Akan Berat Karena Sekali lagi Pihak Itulah Individu Itulah Faktor Atribusi Internal Itulah Yang Melatar Belakangi Munculnya Peristiwa Pidana Sebaliknya Adalah Penasihat Hukum Penasihat Hukum Justru Membangun Konstruksi Yang Kebalikan Bahwa Peristiwa Pidana Justru Disebabkan Atau Diakibatkan Oleh Atribusi Eksternal Oleh Orang Lain Ataupun Oleh Faktor Faktor Situasi Selain Diri Terdakwa Atau Diri Sianak Ketika Penasihat Hukum Berhasil Meyakinkan Majenis Hakim Bahwa Atribusi Eksternal Yang Menyebabkan Munculnya Peristiwa Pidana Maka Hitung Hitungan Di atas Kertas Hukuman Atau Bahkan Mungkin Bebas Nah Kenapa Saya Memulai Memberikan Jawaban Dengan Sedikit Berbelok Terkait Dengan Atribusi Internal Dan Atribusi Eksternal Yang Ini Saya Katakan Adalah Seorang Terdakwa Sudah Barang Tentu By default Secara Otomatis Semestinya Dia Akan Menyangkal Segala Macam Yang Mungkin Memunculkan Simpulan Atribusi Internal Jadi Ketika Seorang Saksi Dihadirkan Dan Memberatkan Dirisi Terdakwa Berarti Atribusi Internal Maka Sesungguhnya Dia Akan Menolak Sebaliknya Ketika Ada Seorang Saksi Yang Memberikan Keterangan Dan Mencoba Meyakinkan Ruang Sidang Bahwa Atribusi Eksternal Yang Dominan Atribusi Eksternal Yang Menyebabkan Peristiwa Pidana Maka Terdakwa Atau Anak Akan Mengiakkan Karena Penjelasan Atau Keterangan Tentang Atribusi Eksternal Itulah Yang Akan Menguntungkan Yang Akan Bisa Meringankan Hukuman Dia Sekiranya Difonis Bersalah Atau Bahkan Ada Kemungkinan Dia Akan Terbebas Dari Sanksi Pidara Karena Atribusi Eksternal Dengan Demikian Ketika Ada Seorang Terdakwa Atau Seorang Anak Yang Justru Sebagaimana Saudara Penas Hukum Katakan Atau Saya Kemas Dalam Bahasa Saya Ketika Ada Seorang Terdakwa Atau Seorang Anak Justru Mengiakkan Atribusi Internal Maka Menurut Saya Lagi-lagi Ini Merupakan Prilaku Yang Tidak Lazih Prilaku Yang Janggal Demikian Pula Ketika Ada Pihak Lain Dalam Hal Ini Seorang Saksi Yang Mencoba Membangun Simpulan Atribusi Internal Justru Itu Akan Dia Sanggal Dia Tolak Karena Itu Yang Potensial Akan Memberatkan Nasib Dirinya Nanti Ketika Kemudian Ada Seorang Saksi Yang Berperilaku Janggal Sedemikian Lupa Maka Kemungkinannya Ada Dua Satu Apakah Bisa Dikatakan Ini Sebagai Bentuk Voluntary Sebuah Sikap Sebuah Pilihan Prilaku Yang Sukarela Yang Sepenuhnya Yang Angli Mahud Saksi Anak Ketika Ada Seorang Anak Yang Ternyata Perilakunya Berbeda Dengan Yang Saya Jelaskan Secara Normal Tadi Maka Mungkin Ada Satu Apakah Perilaku Yang Tidak Lazim Dari Seorang Terdakwa Atau Anak Itu Bersebut Voluntary Sukarela Dialah Yang Sepenuhnya Berinisiatif Untuk Melakukan Perbuatan Sedikian Rupa Ataukah Tipe Yang Kedua Koers Sifat Saya Eja ya Kalau Sekiranya Sudara Penasih Tukum Ingin Mencatat C O E R C E D Ko S Artinya Perilaku Yang Tidak Lazim Dari Terdakwa Atau Anak Tersebut Dikarenakan Adanya Faktor Dari Pihak Lagi Baik Baik Pengaruh Yang Sifat Ini Ataukah Intimidasi Ataukah Tipu Muslihat Atau Deception Yang Membuat Terdakwa Atau Anak Berperlaku Tidak Sebagaimana Lazimnya Tidak Sebagaimana Wajarnya Yang Saya Katakan Tadi Terima kasih Seberat Ahli Seberat Ahli Adalah Orang Yang Pertama Kali Memawacarai Megid Dan Widi Yang Kemudian Sama-sama Kita Dapat Lihat Di Channel Sorgidia Megid Widi Memberikan Penjelasan Dan Dalam Persidangan Kemarin Bahwa Mereka Masih Berkomunikasi Dengan Almarhumah Fina Di Waktu Jam 10 Lewat Yang Jam 22 Lewat Yang Jadi Banyak Pertanyaan Buat Publik Atau Bagaimana Mengujinya Keterangan Megid Dan Widi Terkesan Runut Dan Punya Ingatan Yang Baik Bagaimana Saudara Saksi Menjelaskan Keterangan Ahli Maaf Saudara Ahli Menjelaskan Keterangan Widi Dan Megid Secara empiris Sudah barang tentu Keterangan itu Harus diuji Dengan Bukti-bukti Lainnya Itu secara empiris Sederhana Tapi saya ingin mencoba Memberikan perspektif Terkait dengan Dari sudut Pandang Seoritis Gini Majelis Keterangan Di dalam Ruang hukum Dari sudut Pandang Sekolah Di forensik Dikatakan Berkualitas Keterangan Dikatakan Berkualitas Dimilai Berkualitas Ketika Memenuhi Dua Indikator Pertama Harus Akurat Sebagaimana Kenyataannya Dan yang kedua Haruslah Lengkap Persoalannya Keterangan Yang diberikan Dalam Ruang Hukum Acap Kali Bahkan Mungkin Hampir Selalu Mengandalkan Pada Ingatan Manusia Ingatan Manusia Melalui Studi Diketahui Rentan Mengalami Fragmentasi Dan rentan Mengalami Distorsi Artinya Ingatan Manusia Rentan Untuk Terpecah Belak Terpragmentasi Dan Mudah Pula Untuk Terdistorsi Belok Kanan Belok Kiri Penyebabnya Apa Sekiranya Penuh Nanti bisa Saya Jelaskan Tapi Saya Kembali Dulu Ke Pokok Persoalan Bahwa Ternyata Ingatan Manusia Rentan Mengalami Fragmentasi Dan Distorsi Atas Dasar Itu Psikologi Forensik Sudah Sampai Pada Suas Simpulan Memang Ekstrim Terdengar Bahwa Barang Atau Objek Yang Paling Mungkin Mengganggu Pengungkapan Fakta Barang Yang Paling Potensial Merusak Penegakan Hukum Dari Sudut Pandang Psikologi Forensik Justru Keterangan Yang Mengandalkan Daya Ingat Manusia Tetapi Bukan Berarti Bahwa Psikologi Forensik Menganggap Bahwa Keterangan Adalah Barang Haram Yang Harus Ditolak Mentah-mentah Begitu Saja Tidak Rekomendasi Yang Datang Kedatang Psikologi Forensik Adalah Keterangan Tidak Sepatutnya Diandalkan Apalagi Jadikan Sebagai Satu-satunya Acuan Dalam Mengungkap Sebuah Peristiwa Kejahatan Peristiwa Kejahatan Apapun Sekiranya Dikaitkan Dengan Tadi sempat Disebut Saudara Hukum Yaitu Pembunuhan Berencana Dan Perkosaan Sekali lagi Dalam Mengungkap Kasus-kasus Semacam itu Sudah Barang Tentu Rekomendasi Psikologi Forensik Jangan Bertumpu Jangan Menghabiskan Waktu Dan Stamina Terlalu Banyak Untuk Membongkar Keterangan Karena Keterangan Rentan Mengalami Fragmentasi Dan Distorsi Oleh karena itu Saya ulangi Rekomendasinya Adalah Bukan berarti Menolak Mentah-mentah Keterangan Saksi Tetapi Mencari Lebih Jauh Bukti Bukti Yang Secara Empiris Sesungguhnya Bisa Membuktikan Ada Tidaknya Peristiwa Peristiwa Yang Diingat Oleh Saksi Karena Itu Majelis Saya Pada Waktu-waktu Belakangan Ini Terus Terang Menyampaikan Di ruang Publik Dan Juga Ke Sejumlah Kolega Di Otoritas Penegakan Hukum Bahwa Spesifik Dalam Kasus Cirebon Termasuk Terhadap Keterangan Yang Disampaikan Oleh Dua Orang Saksi Tadi Yaitu Widi Dan Mega Sepatutnya Otoritas Penegakan Hukum Membuka Kembali Seutuh-utuhnya Rincian Komunikasi Elektronik Kedua korban Dan rincian Komunikasi Elektronik Para Tersangka Karena Apabila Rincian Komunikasi Elektronik Itu Dibuka Hasil Ekstraksi Itu Dibawa Ke ruang Hukum Maka Akan Bisa Kita Takar Seberapa Jauh Keterangan Mega Dan Widi Terdukung Atau Justru Terbantahkan Oleh Bukti Komunikasi Elektronik Tersebut Saudara Ahli Saya ingin Najib Saudara Ahli Bertemu Langsung Dengan Mega Dan Widi Mengamati Cara mereka Menyampaikan Keterangan Keinformasi Sejauh Analisi Saudara Ahli Apakah Keterangan Mega Dan Widi Itu Bohong Atau Jujur Saya Bukan Membaca Gestur Majelis Jadi Saya Bukan Menilai Gestur Saksi Tapi Yang Saya Katakan Keterangan Saksi Siapapun Saksi Tidak Hanya Mega Dan Widi Supaya Tidak Salah Kapra Saudara Penasih Tidak Salah Kapra Saya Tidak Hanya Menyoroti Widi Dan Pertanyaan Saya Terkait Dengan Wawancara Saudara Ahli Saya Tidak Bisa Menilai Apakah Seseorang Berkata Jujur Atau Tidak Jujur Dari Gesturnya Majelis Tapi Kesesuaian Keterangan Disampaikan Antara Satu Saksi Dengan Saksi Lain Lebih Mencari Kecocokan Atau Mungkin Ketidak Cocokan Antara Keterangan Disampaikan Oleh Seorang Saksi Dengan Bukti Bukti Lainnya Itulah Yang Menjadi Cara Untuk Menakar Kualitas Keterangan Disampaikan Oleh Seorang Saksi Karena Itu Sedikit Meluruskan Supaya Saudara Penasaran Hukum Tidak Menjauh Dari Hazanas Forensik Alih Membaca Gestur Sungguh Saya Berharap Bahwa Uji Keterangan Mega Dan Widi Dengan Mengandalkan Pada Bukti Komunikasi Elektronik Serinci Rincinya Yang Perkiraan Saya Sudah Dilakukan Ekstraksinya Oleh Autoritas Penegakan Hukum Itu Rekomodasi Saudara Ahli Pertanyaan kami Saudara Ahli Sudah Wawancara Dengan Baginda Widi Bagaimana Pandangan Ahli Terhadap Keterangan Sampaikan Baginda Widi Tersebut Saya Simak Saya Tidak Dalam Posisi Menyanggah Ataupun Mengiakan Atau Begini Pertanyaan Diganti Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Ahli Tidak Bisa Menilai Dari Gestur Jadi Pertanyaan Mungkin Bisa Diganti Dengan Apakah Keterangan Widi Dan Mega Ada Persamaannya Dengan Beberapa Keterangan Untuk Yang lain Yang pernah Diwawancara Mungkin Bisa Seperti Itu Ya Terima kasih Sepanjang Yang saya ingat Majelis Widi Dan Mega Menyampaikan Keterangan Terkait Dengan Sekitar 24 Jam Terakhir Terutama Terkait Dengan Apa Yang disebut Sebagai Peristiwa Meninggalnya Almarhumah Fina Dan Eki Dia bercerita Memang Proses Pertemanannya Sejak Satu Pekan Kebelakang Tetapi Terkait Dengan Peristiwa Meninggalnya Almarhumah Dan Almarhum Seingat Saya Widi Dan Mega Berfokus Pada Interaksi Mereka 24 Jam Terakhir Sampai Sekitar Menjelang Jam 22 30 Dengan Kurun Waktu Sedemikian Rupa Kalau Yang Saya Bisa Takar Majelis Memang Ada Ketidak Sinkronan Antara Apa Yang Disampaikan Oleh Sodara Widi Dan Mega Dengan Bukan Dengan Saksi Majelis Tapi Dengan Berkas Hukum Yang Saya Baca Ini Peristiwa Yang Saya Pahami Berdasarkan Berkas Yaitu Pembunuhan Dan Maaf Rudah Paksa Atau Perustubuhan Dengan Anak Plus Juga Memindah Jasad Korban Sedemikian Rupa Rudah Paksa Juga Dilakukan Secara Masal Alias Lebih Dari Satu Orang Kalau Kemudian Maaf Pembunuhan Rudah Paksa Masal Dan Memindah Jasad Korban Coba Dibandingkan Dengan Pergerakan Waktu Yang Disampaikan Oleh Widi Dan Mega Memang Ada Ketidak Sesuai Dalam Pengertian Sejujurnya Saya Menaruh Rasa Sanksi Benarkah Dalam Kurun Waktu Sebagaimana Yang Tercantum Di Berkas Sudah Terjadi Pembunuhan Rudah Paksa Masal Dan Pemindahan Jasad Korban Tersebut Nah Karena Saya berbicara Tentang Waktu Majelis Maka Saya harus Konsequen Mengatakan Keterangan Dari Entah Itu Saksi A Saksi B Saksi C Dan Selesnya Termasuk Keterangan Disampaikan oleh Saksi Mega Dan Saksi Widi Sudah Sepatutnya Di Objektifikasi Dibuktikan Secara Objektif Dengan Adanya Bukti Komunikasi Elektronik Ekstraksi Data Dari Gawai Mereka Baik Kedua Korban Yang bertautan Dengan Saksi Dan juga Gawai Para Persangka Yang hari ini Sudah berstatus Sebagai Terpidana Ya Saudara Saya rajutan Saudara Ahli Sudah Mendengar Sendiri Dari Keterangan Sakatatal Bahwa Sakatatal Kemarin Juga Ahli Sampaikan Mereka Mengalami Penyiksaan Baik Di Polres Sampai Dengan Kemudian Sakatatal Di Polder Bisa Saudara Ahli Jelaskan Dampak Penyiksaan Itu Buat Anak Atau Buat Tersangka Pada Umumnya Majelis PBB Perserikatan Bangsa Bangsa Itu Sudah Menelorkan Sebuah Konvensi Anti Penyiksaan Konvensi Against Torture Dan Indonesia Merupakan Salah Satu Negara Yang Telah Meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan Atau Penyiksaan Sejak Pasal Satu Atau Artikel Satu Dalam Konvensi Tersebut Sudah Dirumuskan Secara Eksplisit Sudah Bisa Kita Pahami Adanya Dampak Yang Muncul Akibat Adanya Penyiksaan Dampak Serius Inilah Yang Saya Yakini Merupakan Latar Belakang Kenapa Kemudian Dunia Sampai Menelurkan Konvensi Eksplisit Di artikel Satu Atau Pasal Satu Itu Bunyinya Adalah Severe Pain And Suffering Whether Physical Or Mental Artinya Penyiksaan Atau Penganiayaan Di dalam Konvensi Tersebut Dirumuskan Mengakibatkan Adanya Rasa Sakit Dan Penderitaan Yang Luar Biasa Parah Baik Secara Psikologis Maupun Secara Psikologis Dengan Demikian Yang Saya Pahami Ketika Seseorang Mengalami Penganiayaan Mengalami Penyiksaan Mengacu Pada Konvensi Dan Mengacu Pada Sekian Banyak Riset Patut Diduga Kuat Bahwa Orang Yang Menjadi Sasaran Penganiayaan Atau Kekerasan Tersebut Mengalami Penderitaan Baik Secara Psikis Maupun Secara Psikis Tidak Hanya Untuk Waktu Satu Dua Bahkan Dengan Segala Hormat Menaudan Tidak Dijadikan Sebagai Pembelajaran Yang Keliru Tidak Tertut Kemungkinan Seseorang Yang Sudah Mengalami Penganiayaan Sedingkian Rupa Akan Masuk Ke Dalam Gerbang Depresi Dan Depresi Dianggap Oleh Sekian Banyak Ilmuwan Sebagai Pintu Gerbang Menuju Maaf Bunuh Diri Itulah Sebuah Gambaran Sederhana Tentang Apa Yang Muncul Pada Orang Orang Yang Mengalami Penyeksaan Dan Penganiayaan Saya Mencoba Untuk Merangkainya Sedingkian Rupa Sekali lagi Berdasarkan Pada Konvensi PPP Dan Sekian Banyak Riset Yang Serang Baik Sudara Saksi Ya Sudah Kali Sedikit Saya Mau Ulas Sedikit Awal Cerita Bahwa Persoalan Ini Adalah Tewasnya Kina Dan Eki Yang Mana Awalnya Itu Adalah Diolah TKP Kecelakaan Kemudian Terjadi Perubahan Perubahan Bahwa Ini Merupakan Kasus Pembunuhan Dan Pemerkosaan Tentunya Ada peran Daripada Ayah Eki Yang Bernama Rudiana Yang Kemudian Melakukan Penangkapan Tanpa Perintah Penyelidikan Kami Melihat Pendapat Ahli Di media Sosial Dan Di media Media Itu Sangat Sempurna Artinya Dimana Ahli Dapat Menyimpulkan Bahwa Disini Penyidik Maupun Penuntut Umum Lebih Mengejar Pada Pengakuan Tersangkat Bukan Pada Keterangan Yang Dinilai Kemudian Disesuaikan Dengan Scientific Plan Investigation Kami Minta Pencerahan Dan Keterangan Ahli Menilai Dalam Perkara Ini Sehingga Kita Dapat Mengungkap Kebenaran Matthew Sehingga Jangan Jangan Sampai Orang Yang Tidak Salah Di Hukum Dan Harapan Kami Orang Yang Salah Menghukum Juga Di Hukum Majelis Pada Kisaran Waktu Sekitar 10 Sampai 15 Tahun Terakhir Psikologi Forensik Sangat Tertarik Pada Studi Atau Kajian Kajian Tentang Keterangan Falsu Atau False Confession Berarti Majelis Saya Mutuh Satu Langkah Dari Sudut Pandang Psikologi Forensik Ada Dua Jenis Keterangan Atau Dua Jenis Confession Ada True Confession Ada False Confession Kalau True Confession Kita Tidak Persoalkan Karena Sudah True Karena Sudah Senyatanya Begitu Sudah Asli Sudah Sebenar Benarnya Yang Dipersoalkan Yang Kemudian Menjadi Objek Kajian Psikologi Forensik Adalah False Confession Keterangan Palsu Keterangan Tidak Sesuai Dengan Fakta Sampai Psikologi Forensik Menyimpulkan Ada Tiga Jenis False Confession Pertama Voluntary False Confession Sekiranya Dibutuhkan Saya bisa Tulis Perlu Saya tulis Tidak Untuk Membantu Saudara Penasihat Hukum Dan Mungkin Membantu Ibu Panitra Untuk Mencatat Ulang Sekiranya Perlu Saya akan Tulis Kalau tidak Saya Misalkan Saja Perlu Kalau itu Saya tulis Atau Di Panitra Pengganti Yang akan Menulis Saya Eja Yang tipe pertama Adalah Voluntary False Confession Saya Eja Ini tiga kata Ibu Panitra Satu Voluntary V O L U N T A R Y Voluntary Kata berikutnya False F A L S F A L S Sudah Kata berikutnya Kata yang ketiga Confession C O N F E S S lagi E O N Voluntary False Confession Perlu saya ulangi Yang kedua Yang kedua sekarang Sekarang yang kedua Coerce False Confession False Confessionnya sama Misalnya False Confessionnya sama Tapi di depannya Adalah Coerce Saya Eja C O E R C E D Coerce Coerce False Confession Nanti akan saya Indonesia kan Yang ketiga False Confessionnya Tetap sama Yaitu Internalize False Confession I E N T E R Inter Masih gabung ya Inter N A I L I Maaf N A L I Z E D Internalize False Confession Sudah Sudah ya Ada tiga jenis False Confession Pertama saya ulangi Voluntary False Confession Yang kedua Coerce False Confession Yang ketiga Internalize False Confession Sekarang saya Indonesia kan Jadi panjang Jadi kesannya Bertele-tele Yang pertama Voluntary False Confession Adalah Keterangan Palsu Yang diberikan Secara Sukarela Jadi panjang Keterangan Palsu Yang diberikan Secara Sukarela Jadi 6 kata Tipe yang kedua Adalah Keterangan Palsu Yang diberikan Berdasarkan Tekanan Dari pihak Eksternal Jadi panjang Lagi Yang ketiga Adalah Internalize False Confession Adalah Keterangan Palsu Yang sudah Terinternalisasi Oleh Individu Yang memberikan Keterangan Tersebut Sekarang Saya coba Elaborasi Voluntary False Confession Adalah Keterangan Palsu Yang diberikan Oleh Seseorang Sepenuhnya Berangkat Dari Inisiatif Kesadaran Yang bersangkutan Contoh Ada Seorang Pelaku Yang mencoba Menutupi Keterlibatan Pelaku Lain Lalu Dia coba Untuk Ambil Ali Maka Itu sudah Termasuk Bentuk Voluntary False Confession Bagaimana Cara dia Untuk Melindungi Pihak Lain Atau Yang lain Dia Sengaja Memberikan Keterangan Palsu Agar Dari Sekian Banyak Dakhuan Yang Berlapis Dia Mendapat Yang ringan Saja Sepenuhnya Berangkat Dari Individu Yang bersangkutan Memberikan Keterangan Palsu Tidak ada Pengaruh Atau Tekanan Dari Pihak Eksternal Yang kedua Adalah Keterangan Palsu Yang disampaikan Karena Justru Ada Tekanan Dari Pihak Eksternal Jadi pada Dasarnya Individu Ini Tidak Ingin Memberikan Keterangan Palsu Tetapi Dia Memberikan Keterangan Palsu Karena Adanya Pengaruh Dari Eksternal Baik Pengaruh Yang sifatnya Iming-iming Memberikan Gambaran Tentang Sesuatu Yang Menyenangkan Bisa Pula Dalam Bentuk Intimidasi Sesuatu Yang Memunculkan Gambaran Menakutkan Dan Bisa Pula Lewat Deception Lewat Tipu Muslihat Izin Majelis Beda Yuridiksi Beda Penyikapan Terkait Dengan Deception Di Sejumlah Negara Eropa Interogasi Tidak Boleh Menggunakan Deception Di Hukum Boleh Menggunakan Deception Deception Bukan Iming-iming Bukan Intimidasi Tapi Dibu Muslihat Misalnya Ini Contoh Coba Kamu Ceritakan Teman-teman Yang Lain Sudah Mengaku Ini Contoh Deception Beda Yuridiksi Beda Penyikapan Itu Tipe Kedua Keterangan Falsu Kedua Keterangan Falsu Yang Diberikan Karena Adanya Pengaruh Dari Pihak external Keterangan Falsu Yang Tipe Ketiga Adalah Internalize Ini Yang Tanda Pertik Paling Parah Karena Individu Sampai Pada Sebuah Titik Ketika Dia Tidak Lagi Bisa Membedakan Mana Kenyataan Dan Mana Hayalan Proses Pemeriksaan Beruntun Proses Pemeriksaan Maraton Itu Populernya Tanpa Disadari Oleh Personel Penegakan Hukum Justru Bisa Memunculkan Keterangan Falsu Tipe Ketiga Ini Contoh Ini Contoh Dalam Salah Satu Kasus Pidana Terorisme Sekian Tahun Silam Seorang Saya Lupa Apakah Saksi Ataukah Terdakwa Mengatakan Bahwa Saya Hadir Dalam Sebuah Rapat Bersama ABB Saya Sebut Saya Inisial Bersama ABB Dia Katakan Sekali Saksi Ini Atau Mungkin Terdakwa Ini Saya Lupa Mengatakan Saya Hadir Dalam Sebuah Rapat Dan Disitu Ada ABB Ada Terdakwa Lain Tapi Dikejar Oleh Penasihat Hukum Sampai Pada Sebuah Titik Ketika Kemudian Saksi Sendiri Yang Menjadi Ragu Dengan Ingatannya Ketika Pada Momen Dia Katakan Sekarang Saya Jadi Samar Samar Saya Hadir Dalam Sebuah Rapat Yang Dihadiri Oleh ABB Atau Saya Hadir Dalam Sebuah Rapat Dan Saya Baca Berita Tentang ABB Lalu Saya Menganggap Bahwa Saya Hadir Dalam Sebuah Rapat Bersama ABB Apakah Keterangan Bisa Ditangkap Itu Tiga Contoh Keterangan Palsu Ini Saya Katakan Kembali Kepertanyaan Sudara Penasihat Tumpung Betapapun Psikologi Forensik Sudah Sampai Pada Sebuah Simpulan Bahwa Keterangan Adalah Barang Yang Paling Potensial Mengganggu Pengukapan Fakta Tapi Pada Kenyataannya Justru Ini Merupakan Salah Satu Hal Yang Paling Sering Ditemukan Dalam Exoneration Saya Izin Menggunakan Bahasa Asing Lagi Tapi Indonesia Tidak Ada Maksud Saya Untuk Mendemonstrasikan Kemampuan Bahasa Asing Tidak Ada Ini Semata Mata Untuk Memudahkan Saya Berpikir Karena Bacanya Bahasa Asing Saya Mundur Di Sejumlah Negara Organisasi Kepolisian Mereka Membentuk Apa Yang Disebut Sebagai Conviction Integrity Unit Perlu Saya Eja Majelis Perlu Saya Eja Saudara Penyelesaian Hukum Jangan Frustrasi Penjelasan Saya Panjang Saya Sampai Kesan Saya Rasa Tidak Perlu Di Eja Nanti Diserahkan Conviction Integrity Unit Ini adalah Unit Ad interim Unit Yang Dibentuk Secara Khusus Oleh Otoritas Kepolisian Untuk Menelusuri Kembali Kejanggalan Kejanggalan Yang Ada Dalam Pengungkapan Suatu Kasus Unit Khusus Ini Disebut Sebagai Conviction Integrity Unit Saya Eja C O N V I C T I O N Conviction Kata Berikutnya Integrity Mudah Mudah Ibu Panitra Sudah Tahu Integrity Dan Kata Berikutnya Adalah Unit Conviction Integrity Unit Saya Ulang Conviction Integrity Unit Adalah Unit Khusus Yang Sifatnya Interim Yang Dibentuk Oleh Sekian Banyak Organisasi Kepolisian Untuk Menelusuri Ulang Melakukan Eksaminasi Untuk Menemukan Dimana Kejanggalan Atau Penyimpangan Atau Kesalahan Dalam Penguapan Dua Kasus Unit Itu Bekerja Dengan Kemungkinan Targetnya Adalah Exoneration Apa itu Exoneration Saya Eja dulu E XO NA Ration Exoneration Exoneration Adalah Koreksi Atas Kasus Hukum Seorang Terpidana Sudah Statusnya Adalah Terpidana Bahkan Mungkin Dalam Catatan Sudah Ada Yang Terlanjur Di Jatuh Hukuman Mati Tapi Lewat Exoneration Yang Dilakukan Confliction Integrity Unit Berubah Status Menjadi Orang Bebas Orang Tidak Bersalah Bahwa Sudah Ada Yang Terlanjur Di Eksekusi Apa Boleh Buat Tidak Tidak Negara Negara Secara Legowo Mengakui Mereka Sudah Melakukan Kesalahan Dalam Mengungkap Suatu Kasus Ketika Dilakukan Studi Majelis Apa Gerangan Yang Mengakibatkan Proses Hukum Itu Salah Dalam Mempidana Orang Mengacu Pada Studi Atau Mengacu Pada Data Yang Dimiliki Confliction Integrity Ada Dua Yang Dominan Pertama Ketika Proses Hukum Terlalu Mengandalkan Pada Keterangan Yang Notabene Keterangan Rentan Menjadi False Convasion Atau Keterangan Falsi Tidak Dukung Dengan Bukti Bukti Empirik Tidak Dukung Bukti Bukti Sientifik Terlalu Mengandalkan Pada Keterangan Itu Temuan Pertama Temuan Yang Dominan Lainnya Adalah Justru Dari Otoritas Penegakan Hukum Sendiri Secara Sistematis Menutup Nutupi Bukti Yang Bisa Meringankan Terdak Saya ulang Memang ini Memang jadi Sangat serius Bahwa Convasion Integrity Unit Menemukan Bahwa Salah satu Faktor Dominan Kenapa Terjadi Salah Pemidanaan Adalah Justru Dari Otoritas Penegakan Hukum Sendiri Yang Menutup Nutupi Bukti Yang Sesungguhnya Kalau Dibuka Bisa Meringankan Terdak Wah Nah Luar Biasanya Saya ingin Katakan Luar Biasa Psikologi Forensik Sudah Membangun Basis Keilmuan Agar Otoritas Penegakan Hukum Agar Proses Peradilan Pidana Ekstra Hati-hati Dalam Menyikapi Keterangan Baik itu Keterangan Tersangka Maupun Keterangan Saksi Tapi Pada Kenyataannya Sebagaimana Studi Yang tadi Saya sebutkan Ternyata Otoritas Penegakan Hukum Masih Sangat Mengandalkan Pada Terterangan Plus lagi Adanya Polis Majelis Karena Begitu Saya Membaca Berkas Sejak Awal Majelis Sesungguhnya Ada Kekhawatiran Dalam Hati Saya Sebentar Yang Mulia Sebelum Dijelaskan Saya Menitip Satu Pertanyaan Aja Awal Mulanya Kasus Ini Ditangani Oleh Polsek Talon Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Kemudian Pada Tanggal 30 29 Rudiana Kepolsek Dan Melihat Katanya Motornya Tidak Hancur Bertemulah Dengan Dede Nah Dede Ini Memiliki Latar Belakang Pernah Dikeroyok Sama Aib Dikeroyok Sama Anak Anak Muda Itu Mereka Memulailah Dengan Cerita Baru Ini Kuasa Pemohon Ini Kan Dari Ahli Sebenarnya Sudah Membaca Berkas Jadi Silahkan Dari Ahli Yang Menerangkan Berdasarkan Keahlian Ini Berkas Yang Nomor Berapa Saya Tidak Ingat Nomor Majelis Saya Memperoleh Berkas Itu Dari Salah Satu Anggota Penasih Hukum Yaitu Ibu Tipin Yang Bunda Merah Atas Nama Siapa Nah Kurang Kebal Itu Kurang lebih Disebut Atas Nama Siapa 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 Namanya Nomor 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 Silahkan Yang Nomor Empat Berdasarkan Keahlian Sebentar Ini Kaitannya Dengan Perkara Kita Dulu Yang Ahli Dari Dari Itu Agak Jauh Tidak 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 Jauh Karena Saya Tetap Berada Dalam Koridor Keilmuwan Karena Saya Berada Di Koridor Keilmuwan Maka Mudah Ini Relevan Untuk Semua Kasih Saya Tidak Ingat Ini Nomor Berapa Ini Berkas Siapa Yang Jelas Saya Pernah Membaca Berkas Yang Diberikan Oleh Saudara Ibu Titin Itu Baik Majelis Saya Menghormati Kerja Otoritas Penegakan Hukum Poda Jabar Namun Dengan Segala Kendan Artinya Harus Saya Katakan Dari Berkas Yang Saya Baca Terkesan Terindikasi Ini Salah Satu Contoh Pengukapan Kasus Yang Saya Simpulkan Terlalu Mengandalkan Pada Keterangan Saksi Termasuk Keterangan Tersangka Yang Menomor Sekian Bukti Sientifik Contoh Pertama Terkait Dengan Narasi Telah Terjadi Perkosaan Masal Terhadap Almarhumah Saya Ingin Berbicara Sperma Bukan Tentang Objek Spermanya Kalau Bicara Tentang Benda Spermanya Itu Diluar Hazana Psikologi Forensik Tampaknya Itu Lebih Relevan Kedokteran Forensik Tapi Saya Ingin Menyampaikan Perspektif Kepada Majelis Terkait Sperma Adalah Latar Belakang Psikologis Munculnya Sperma Tersebut Jadi Tetap Psikologis Forensik Yang Saya Paham Majelis Pertanyaannya Sederhana Apakah Sperma Serta Merta Bisa Kita Simpulkan Sebagai Bukti Telah Terjadi Perkosaan Jawabannya Tidak Dari sudut Pada Psikologi Forensik Tidak Kenapa Munculnya Sperma Keberadaan Sperma Bisa Dilatar Belakangnya Oleh Satu Dari Kemungkinan Dua Kondisi Psikologis Berikut Yang Pertama Ketika Sperma Muncul Setelah Terjadinya Aktivitas Seksual Yang Forceful Yang Dipaksakan Maka Itu Baru Memenuhi Kriteria Dianggap Sebagai Sperma Bukti Kejahatan Seksual Karena Ada Unsur Forceful Dalam Perilaku Seksual Yang Mendahului Keluarnya Sperma Terus Kemungkinan Yang Kedua Sperma Merupakan Akibat Dari Aktivitas Seksual Yang Konsensual Yang Mau Sama Mau Kalau Sperma Ternyata Didahului Oleh Aktivitas Seksual Yang Konsensual Maka Praktis Sperma Tersebut Bukan Merupakan Bukti Telah Terjadi Kekerasan Seksual Persoal Persoal Persoalannya Adalah Dari Berkas Yang Saya Baca Saya Tidak Menangkap Adanya Informasi Terkait Dengan Latar Belakang Sikis Yang Mendahului Keluarnya Sperma Tersebut Sehingga Dari Katakanlah Dari Delapan Orang Terpidana Plus Tiga Guron Plus Satu Orang Korban Yang Semuanya Total Ada 12 Laki-laki Dari Sudut Panas Kologi Forensik Saya Tidak Bisa Menyimpulkan Apakah Sperma Ini Merupakan Akibat Aktivitas Seksual Yang Forceful Kekerasan Seksual Perkosaan Ataukah Sperma Itu Merupakan Akibat Dari Aktivitas Seksual Yang Konsensual Atau No case Tidak Ada Persoalan Pidana Memang Amoral Menurut saya Tetapi Tidak Pun Sekiranya Diasumsikan Bahwa Sperma Tersebut Merupakan Akibat Dari Aktivitas Seksual Yang Forceful Pertanyaannya Dari 12 Laki-laki Tersebut Kalau kita Batasianya 12 Laki-laki Siapa Gerangan Laki-laki Yang Telah Melakukan Aktivitas Seksual Forceful Dan ketika Misalnya Ternyata Ada Sperma Lebih Dari Satu Orang Yang Ditemukan Pada Tubuh Korban Adakah Kemungkinan Bahwa Sebagian Sperma Disitu Justru Merupakan Akibat Dari Aktivitas Seksual Yang Konsensual Ini Majelis Satu Contoh Tentang Bagaimana Simpulan Ditarik Dengan Terlalu Mengandalkan Pada Keterangan Tanpa Disertai Kerja-kerja Sientif Itu Satu Hal Saya Lanjut Majelis Yang Kedua Ada Beberapa Sebelum Majelis Tapi Mungkin Dua Ini Yang Terutama Sekiranya Saudara Penasih Hukum Masih Ingat Di Di Salah Satu Berkas Di Halaman 65 Tertulis Kurang Lebih Daripada Saya Keliru Majelis Bisa Tidak Dipilihkan Halaman 65 Kalau Ada Isinya Begini Bahwa Seolah Ada Komunikasi Via SMS Antara Fakat Tatal Dengan Pihak Lain Terkait Dengan Rencana Untuk Menghabisi Korban Nah Itu Majelis Majelis Izin Majelis Saya Sesungguhnya Tidak Sedang Meninjau Objek Bukti Elektronik Bukan Karena Itu Tampaknya Ada Di Hazanah IT Yang Saya Ingin Sampaikan Perspektifnya Adalah Majelis Dari Bukti Komunikasi Elektronik Itu Seyogianya Kita Atau Saya Bisa Membaca Kondisi Psikologis Para Pihak Pada Malam Itu Berdasarkan Komunikasi Mereka Nah Saya Kembali Ke Apa Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Di Salah Satu Berkas Sehingga Saya Di Halaman 65 Ada Komunikasi Via SMS Melalui SMS Antara Anak Sakat Tatal Dengan Terdakwa Lain Yang Kurang Lebih Sobara Masjid Ada Berkasnya Bisa Saya Bertunjukkan Oh Bisa Ya Yang Sebelumnya Tersangka Sudirman Menjelaskan Di dalam Persidangan Tersangka Sakat Tatal Sidang Anak Bahwa Dirinya Mendapatkan Pesan Singkat SMS Dari Tersangka Dhani DPO Yang Isinya Antara Lain Mengajak Untuk Menghabisi Anggota Geng Ekstesi Korban M. Rizki Rudiana Almarhum Yang saya Pahami Kalimat Sedemikian Rupa Disusun Berdasarkan Hasil Pengolahan Informasi Oleh orang Yang mengetik Berkas Tersebut Tadi saya Katakan Kalau sudah Mengandalkan Pada Keterangan Ini rentan Terfragmentasi Terdistorsi Agar Kalimat Tersebut Bisa Diobjektifikasi Bisa Dibuktikan Sebenarnya Objektif Maka Sudah Barang Tentu Di dalam Berkas Itu Harus Ada Bukti Komunikasi Elektronik Hasil Ekstraksi Otoritas Pernegakan Hukum Yaitu Polda Jabat Lalu saya cari Majelis Di berkas Itu Di mana Gerangan Hasil Ekstraksi Itu Berada Karena Kalau tidak Berarti Saya akan Skeptis Pada kalimat Tersebut Saya akan Sanksi Jangan-jangan Ini dengan Segala hormat Mungkin ada Penyidik Yang salah Ketik Entah Ketik Nama Entah Ketik Kata Kerja Waktu Sebelumnya Karena Itu Saya Coba Cari Hasil Ekstraksi Data Ini Sesungguhnya Merupakan Kerja IT Tetapi Sekiranya Ekstraksi Data Itu Tersedia Maka Berdasarkan Pada Kasus-kasus Lain Yang Coba Saya Memberikan Perspektif Majelis Akan Bisa Saya Temukan Sesungguhnya Secara Konkret Komunikasinya Seperti Apa Kalimatnya Pada Jam Berapa Menit Jam Berapa Detik Jam Berapa Namun Halaman 65 Tersebut Yang Konon Merupakan Komunikasi Elektronik Di dalam Berkas Tidak Ada Hasil Ekstraksi Data Tersebut Sehingga Izinkan Saya Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Hanya Mencoba Konsekuen Dengan Kazan Hakilmuan Yang Saya Miliki Yang Sudah Barang Terbatas Bahwa Sepanjang Keterangan Disusun Mengandalkan Ada Interpretasi Dan Tidak Didukung Bukti Bukti Sientifik Maka Sip Akan Keakuratan Kalimat Di Halaman 65 Tersebut Pada Saat Sama Majelis Pada Saat Yang Sama Ketika Saya Mencari Dada Berkas Tentang Bukti Ekstraksi Data Saya Temukan Ada Bukti Ekstraksi Data Saya Tidak Tau Apakah Ibu Titin Masih Menyimpan Atau Tidak Bukti Ekstraksi Data Tersebut Boleh Saya Lihat Supaya Sekali lagi Majelis Saya Tidak Sedang Berbicara Tentang Objek Ekstraksi Datanya Tidak Ini Kalau Bicara Objek Ekstraksi Data Itu Ada Di IT Perkiraan Saya Ada Di IT Tapi Saya Mencoba Untuk Membaca Kondisi Psikologis Para Tersangka Dan Kondisi Psikologis Para Korban Komunikasi Mereka Via Gawai Yang Sudah Diekstraksi Oleh Otoritas Pernyekatan Hukum Perkiraan Saya Oleh Koda Jabat Perkiraan Tapi Tolong Saya Dikoreksi Sekiranya Saya Rasalah Kembali Halaman 65 Ketika Saya Membaca Konon SMS Tersebut Saya Cari Di Berkas Ini Saya Temukan Ada Satu Dokumen Yang Judulnya Terbaca 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 Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Majulis Saya Tidak Menemukan Adanya Komunikasi Yang Isinya Seperti Itu Dokumen Terkait Dengan Ekstraksi Data Ini Yang Saya Lihat Adalah Kebanyakan Angka Angka Tanpa Memuat Informasi Tentang Siapa Dengan Siapa Berkomunikasi Tentang Apa Pada Jam Menit Dan Detik Keberapa Itu Tidak Saya Temukan Hanya Sedikit Sekali Pun Komunikasi Yang Konon Ada Di Halaman 65 Tidak Saya Temukan Pada Berkas Ini Atas Sesat Itu Saya Mencoba Konsekuen Saja Dengan Perspektif Teoritis Yang Sejak Awal Saya Kemukakan Di Ruang Yang Mulia Ini Ketika Diketik Dan Terus Jadi Seterusnya Dengan Mengandalkan Pada Daya Ingat Manusia Yang Tidak Disertai Dengan Bukti Bukti Sientifik Maka Izinkan Saya Untuk Sanksi Atas Keakuratan Informasi Terkait Di Halaman 65 Tersebut Izinkan Saya Untuk Sanksi Demikian Bulan Majulis Tadi Sebetulnya Sudah Saya Sampaikan Terkait Dengan Pertanyaan Saudara Penasihat Hukum Tentang Waktu Waktu Ketika Saksi Widi Dan Saksi Mega Dikabarkan Berkomunikasi Dengan Korban Amar Makhina Di atas Jam 22 Majulis Kembali Saya Tetap Harus Skeptisisme Terhadap Keterangan Widi Dan Mega Fair ya Saya tidak Diskriminatif Saya tetap Sanksi Pada Keakuratan Informasi Yang mereka Berikan Karena Informasi Disampaikan Oleh Widi Dan Mega Berdasarkan Daya Ingat Mereka Agar Kemudian Keterangan Widi Dan Mega Bisa Di Objektifikasi Baik Terkonfirmasi Maupun Terkoreksi Maka Saya Kembali Buka Berkas Di Dalam Ekstraksi Data Ini Ada Tidak Bukti Komunikasi Elektronik Itu Sayang Beribu Sayang Saya tidak Menemukan Rincian Disini Yang Memuat Komunikasi Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Widi Dan Saya pun Pertanya Tanya Kenapa Kemudian Hasil Ekstraksi Data Ini Tidak Sekomprehensif Seperti Yang Saya Bayangkan Bahwa Saya Bayangkan Semestinya Ada Hasil Ekstraksi Komunikasi Via Gawai Yang Dilakukan Oleh Orbana Semestinya Ada Hasil Ekstraksi Terkait Isi Komunikasi Antara Anak Sakatatal Dengan Pihak Tadi Yang Disemui Sebut Rencanakan Pembunuhan Itu Saya tidak Menurukan Dengan Kata lain Karena Menurut Saya Ternyata Ekstraksi Data Ini Tidak Utuk Maka Praktis Lagi-lagi Berkas Ini Tampaknya Disusun Dengan Mengandalkan Terutama Sekali Pada Keterangan Keterangan Yang Sekali Lagi Harus Saya Katakan Dari Sudut Panas Psikologi Forensik Rentan Mengalami Fragmentasi Dan Distorsi Adakah Kemungkinan Majelis Bahwa Ini Merupakan Sebuah Illustrasi Nyata Tentang Temuan Conviction Integrity Unit Itu Tadi Yang Seandainya Dibuka Secara Butuh Tidak Hanya Teknis Ekstraksinya Kalau Teknis Ekstrasi Praktis Saya Tidak Paham Tapi Saya Butuhkan Adalah Informasi Tentang Siapa Dengan Siapa Tentang Apa Pada Jam Menit Detik Keberapa Kalau Bukti Komunikasi Elektronik Itu Dibuka Maka Saya Pikir Saya Cukup Percaya Dari Untuk Bisa Membuat Tafsiran Psikologis Baik Itu Para Tersangka Maupun Terpidana Maaf Korban Karena Itu Majelis Sekiranya Dengan Segera Ternyata Hati Dizinkan Memberikan Usulan Saya Sungguh Berharap Ekstraksi Data Yang Serinci Yang Memuat Informasi Tentang Siapa Dengan Siapa Berkomunikasi Tentang Apa Pada Jam Menit Detik Keberapa Itu Dibuka Di ruang Hukum Sehingga Proses Penegakan Hukum Proses Pengkapan Fakta Proses Persidangan Baik Pada Kasus Ini Maupun Pada Kasus Kasus Lainnya Tidak Lagi Terlalu Mengandalkan Pada Keterangan Tapi Lebih Mengandalkan Pada Bukti Kerja Sientifik Demikian Majelis Semoga Bisa Menjawab Pertanyaan Saudara Pernasih Tukung Baik Luar biasa Penjelasannya Itu Memang Menjadi Bagian Daripada PK kami Tadi Saya Lanjutkan Pertanyaan Saudara Ahli Awalnya Adalah Kecelakaan Tiba-tiba Karena Ayah Korban Ini Adalah Polisi Bagian Narkotika Di Pores Kota Kemudian Saya Tidak Tau Gimana Ceritanya Sehingga Lokus Dalam Perkaranya Tiga Tempat Karena Awalnya Kalau Kecelakaan Hanya Di Polsek Talun Kemudian Dari Keterangan BAP Awal Rudiana Mengaku Menjelaskan Siapa Pelaku Bahkan Rudiana Bisa Menentukan Titik Luka Segala Macam Walaupun Belum Dilakukan Otopsi Kemudian Dia bertemu Aib Dengan latar Belakang Begini-begini Pernah Diajukan Pemukulan Setelah Itu Seperti Yang Dari Awal Saudara Alim Jelaskan Tidak Mungkin Orang Yang Udah Membunuh Tiba-tiba Diga hari kemudian Nongkrong lagi Berkumpul Di tempat Yang Sama Bagaimana Sikap Pendapat Daripada Ahli Melihat Dibiarkannya Seorang Ayah Yang Polisi Dalam Perkara Ini Dengan Melakukan Dari Pengakuan Seluruh Saksi Penyiksaan Kekerasan Dengan Upaya-upaya Langkah kami Untuk melakukan Penjiwaan Kembali Untuk mengandungi Kembali Hukuman Tersebut Izin Majelis Saya coba Rangkum Dulu Pertanyaan Yang Panjang Jadi Saudara Penyiksaan Hukum Meminta Pandangan Saya Tentang Apa Pandangan Ahli Terkait Dengan Seorang Ayah Yang Sekaligus Personil Penegakan Hukum Yang Melakukan Penyiksaan Yang Membuat Serba Salah Artinya Lembaganya Mengatakan Ini Anaknya Yang Dibunuh Sedangkan Pada saat Pemeriksaan Di Propam Sana Hasilnya Dia Dianggap Tidak Dalam Surat Penyidikan Tidak Dalam Surat Perintahan Tapi Dia Melakukan Kenapa Gampang Dibaca Pelapornya Adalah Rudiana Kemudian Rudiana Yang Mengaku Menangkap Rudiana Yang Mengaku Mendatangi Jadi Artinya Dengan Dibebaskan Satu Pelaku Berarti Rudiana Telah Makan Satu Laporan Palsu Dalam Hal ini Mohon Pendapat Dan Ketajaman Analisa Dari Ahli Ada Tiga Kata Kunci Yang Saya Dapat Majelis Dari Saudara Penyampaian Laporan Palsu Yang Kedua Seorang Ayah Yang Sekaligus Merangkap Sebagai Personil Penyikatan Hukum Yang Ketiga Melakukan Penyiksaan Izin Majelis Ini Sekaligus Permintaan Maaf Saya Kepada Ibtur Rudiana Saya Harus Secara Rendah Hati Mengakui Bahwa Saya Telah Salah Dalam Menilai Menganggap Kalimat saya Jangan dipotong Dulu ya Karena Kalau dipotong Nanti Jadi salah Tafsir Dulu Saya Menganggap Ibtur Rudiana Ini Sebagai Potret Personil Penegakan Hukum Yang Menjahati Masyarakat Dan Menyusahkan Lembaganya Sendiri Menyusahkan Institusi Polri Itu Simpulan Saya Dulu Tapi Bahkan Saya Mengatakan Begini Sebagaimana Dikatakan Oleh Saudara Penasih Hukum Kalau Ibtur Rudiana Ini Menyampaikan Laporan Palsu Disebutlah Dalam Laporan Bahwa Korban Ditusuk Kedua-duanya Ditusuk Tapi Ternyata Ditusuk Berarti Laporan Palsu Laporan Penyampaian Laporan Palsu Itu Melanggar Kode Etik Profesi Polri Silahkan Dibaca Menyampaikan Laporan Palsu Itu Melanggar Kode Etik Profesi Polri Yang Kedua Kalau Ibtur Rudiana Baik Dengan Tangannya Sendiri Maupun Merokestrasi Pihak Lain Untuk Melakukan Penganyian Terhadap Terperiksa Itu Pun Melanggar Kode Etik Profesi Polri Silahkan Dibaca Yang Ketiga Kalau Terjadi Konflik Kepentingan Pada Satu Sisi Berstatus Sebagai Orang Tua Pada Sisi Lain Berstatus Sebagai Personil Pergakan Luku Terjadi Konflik Kepentingan Yang Mengganggu Objektivitas Kerja Yang Bersangkutan Ini Pun Melanggar Kode Etik Profesi Polri Itu Pandangan Saya Dulu Tapi Setelah Keluar Simpulan Dari Mabos Polri Yang Dibacakan Oleh Kadif Humas Mabos Polri Yaitu Bunyinya Kurang Lebih Bisa Dicek Di Youtube Ibturudiana Selaku Orang Tua Korban Disimpulkan Tidak Melanggar Etik Apapun Maka Praktis Penilaian Saya Tentang Ibturudiana Salah Total Salah Bagi Saya Untuk Menganggap Ibturudiana Sebagai Sosok Yang Telah Menjahati Masyarakat Salah Bagi Saya Untuk Memandang Ibturudiana Sebagai Potret Personil Pergakan Hukum Bagi Saya Untuk Menyimpulkan Bahwa Ibturudiana Telah Melanggar Sekian Banyak Poin Dalam Kode Etik Profesi Polri Atas Desar Itu Dengan Segala Kenan Hati Berbasis Pada Simpulan Mabus Polri Hasil Pemeriksaan Propam Dan Irwasu Saya Mengaturkan Permintaan Maaf Kepada Bapak Ibturudiana Selaku Personil Polri Demikian Tetapi Kembali Kepertanyaan Saudara Penasih Hukum Seandainya Hal-hal Yang Saudara Katakan Tadi Benar Adanya Maka Tadi Sudah Saya Sampaikan Membuat Laporan Falsu Menyiksa Terperiksa Dan Kehilangan Objektivitas Akibat Konflik Kepentingan Itu Merupakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Maksud Maksudnya Bapak Minta maaf Kepada Rudiana Karena Dianggap Benar Saya Tidak Punya Landasan Lain Kecuali Menyimak Dan Mengiyakan Simpulan Mabus Polri Mabus Polri Yang Sudah Memeriksa Ibturudiana Dan Simpulannya Berdasarkan Pemeriksaan Profan Benir Wasum Tidak Melanggar Etik Apapun Ya Saya Serah Fair Sebagai Orang Yang Daif Yang Bisa Salah Telah Berperasangka Sekian Banyak Sebelumnya Saya Memilih Untuk Minta maaf Daripada Saya Disumasi Lebih Saya Sebagai Warga Negara Yang Baik Secara Rendah Hati Mengajukan Permohonan Maaf Tapi Ali Kami Perlu Tegaskan Bahwa Pemeriksaan Dari Mabes Polri Itu Tidak Mencakup Laporan Siapa Internal Tapi Kita Belum Tengerti Karena Kita Membuat Laporan Dan Beberapa Teman Membuat Laporan Itu Kalau Suatu Saat Kalau Jadi Beranda Andai Kan Saya Tidak Memiliki Kemampuan Kewenangan Untuk Memeriksa Itu Jadi Begini Kuasa Pemohon Sebenarnya Tadi Sudah Ada Jawabannya Sebenarnya Ada Dua Jawaban Kalau Mengikuti Dari Hasil Pemeriksaan Polri Tadi Ahli Minta maaf Tapi Ternyata Misalnya Apa yang Dikatakan Atau Apa yang Disampaikan Oleh Kuasa Pemohon Itu Benar Berarti Tidak Minta maaf Begitu Jadi Ada Dua Jawaban Untuk Saat Ini Ada Dua Jawaban Kita Tidak Tahu Mana Yang Benar Seperti itu Apa yang Ibu Ketua Majelis Sampaikan 100% Sesuai Dengan Isi Kepala Saya Terima Kasih Sudara Ahli Tapi Kan Hasil Investigasi Yang Sudara Ahli Lakukan Kemudian Saya Tidak Investigasi Siapa Ya Hasil Wawancara Kemudian Dari Beberapa Tampil Di Acara Apa Media Di Ynews TV Maupun TV One Ynews Terima Yang saya dengar Bahwa Jelas-jelas Mempertegas Bahwa Pemeriksaan ini Bukan Mengejar keterangan Mengejar pengakuan 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 Tersangka Nah Dan Yang saya Pertanyakan Tadi Adalah Conflict Of Interest Si Durdiana Sehingga Polisi Atasan Pimpinan Juga Bingung Bingung Karena Ketika Contoh Peradilan Mereka Membela Pada Kenyataannya Memang Tidak Bukti Yang Bisa Membuat Hakim Mengabulkan Atau Menolak Pada Peradilan Sehingga Bebas Sehingga Yang Terdapat Pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Peran Daripada Peggy Itu Jadi Kayak Halusinasi Kemudian Dari Pihak Polri Menyatakan Bahwa DPO Masuk Dalam Nogum Kita Adalah Big tip Disini Yang Maksud saya Sebelum Ali Minta maaf Hanya Pernyataan Walaupun Saya Anggap Saudara Ali Ini Majelis Hanya Menyindir Kalau Benar Menyindir Polri Kalau Benar Dia Tidak Salah Tapi Bahasanya Sebenarnya Ada keraguan Jangan Dikatakan Bahwa Ahli Menyindir Kita Tidak 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 Menyimpulkan Bahwa Ahli Menyindir Nanti Beritanya Kemana Mana Yang Terpojok Jadinya Ahlinya Padahal Disini Kita Minta Untuk Memberikan Keterangan Berdasarkan Keahlian Jadi Jangan Dipojokkan Ahlinya Ya Itu Dilanjutkan Saya juga Secara langsung Harus menyampaikan Sangkan Saya pikir Saudara Penasihat Hukum Salah Membajak Gestur Saya Saya Tidak Sepanjang Yang Saya Sampaikan Di Ruang Yang Mulia Ini Saya Sudah Angkat Sumpah Saya Menyampaikan Ya Itu Yang Saya Sampaikan Kalau Saudara Penasihat Hukum Memandang Saya Menyindir Yaitu Tafsiran Bila Jadi Disini Ahli Itu Netral Tidak Kekiri Tidak Kekanan Benar Ahli Netral Kan Sesuai Sumpah Dan Sesuai Dengan Keahlian Saudara Ali Yang Tadi Saya Berpikir Bahwa Saudara Minta Maaf Kepada Rudiana Tapi Dengan Perlindungan Terhadap Rudiana Saudara Malah Mengalihkan Rasa Kecewa Terhadap Institusi Itu Pikiran Saya Makanya Apakah Ada Tanda Koma Atau Tetap Mengatakan Seperti Tadi Tapi Itu Kita Biarkan Terlalu Maksud Saya Bagaimana Pendapat Ahli Tentang Rudiana Yang Menjadi Pahlawan Tapi Bingung Karena Ini Kondisi Kita Sebagai Lawyer Rudiana Kalau Anak Meninggal Kebahan Beratnya Sedih Terasa Tapi Coba Dibalik Bayangkan Anak Orang Orang Yang Tidak Salah Itu Dihukum Bagaimana Jika itu Menimpa Keluarga Kita Diperlakukan Seperti Itu Karena Dari Motif Yang Bisa Bisa Pembunuhan Yang Terjadi Ini Meninggal Dibunuh Vina Atau Diperkosa Gara-gara Ada Tiga Orang Yang Ditolak Cintanya Tolong Saudara Menjelaskan Ini pertimbangan Hakim Tercatat Ini pertanyaannya Bertingkat Rumit Untuk Saya Cerna Di Kepala Terlebih Setelah Jam makan Siang Tiba Setelah Kadar Gula Menurun Informasi Tumpah Ruang Agak Sulit Saya Cerna Jadi Saya Memilih Untuk Bertanya Balik Majelis Saudara Penasihat Hukum Yang saya Hormati Jadi Sebetulnya Saudara Ingin Menanyakan Hal Ihwal Terkait Ibtur Rudiana Atau Terkait Dengan Orang Yang Saudara Anggap Tidak Bersalah Namun Di Penjara Seumur Hidup Atau Terkait Apa Satu Satu Pertama Peran Rudiana Karena Peran Peran Apa Ya Dominan Baik Udah Stop Situ Dulu Saya Jauh Majelis Tadi Sudah Saya Sampaikan Majelis Saya Ini Menganggap Ibtur Rudiana Majelis Sebagai Personil Penegakan Hukum Bukan Sebagai Orang Tua Korban Kalau Sebagai Orang Tua Korban Saya Paham Saya Bisa Rasakan Kepedihan Beliau Yang Ditinggal Oleh Darah Daging Yang Sedingkan Rupa Dan Saya Bersimpati Dengan Itu Tapi Saya Ingin Memberikan Perspektif Terkait Dengan Ibtur Rudiana Berarti Sebagai Personil Polri Berdasarkan Informasi Yang Saya Simak Di Media Saya Sekali lagi Menyimpulkan Mengimpulkan Ibtur Rudiana Sebagai Sosok Personil Penegakan Hukum Yang Menjahati Masyarakat Dan Menyusahkan Institusi Polri Itu Simpulan Saya Dulu Kalau Jangan Dikotong Dulu Ini Sebenarnya Pengulangan Dari Yang Tadi Sebenarnya Alhasil Majelis Kalau Begini Majelis Kalau Kita Baca Kode Etik Profesi Polri Disitu Ada Sejumlah Mekanisme Yang Bisa Mengubah Seseorang Yang Berstatus Sebagai Pelanggar Etik Jadi Misalnya Seorang Personil Polri Hari Ini Sudah Disimpulkan Melanggar Etik Tapi Lewat Mekanisme Etik Berikutnya Ada Di Dalam Kode Etik Itu Bisa Satu Berubah Karena Itu Per Detik Ini Saya Tidak Punya Acuan Berpikir Yang Lain Kecuali Simpulan Dari Mabus Polri Bahwa Ibtu Rudiana Selaku Orang Tua Korban Tidak Melakukan Pelanggaran Etik Karena Saya Tidak Punya Pilihan Maka Saya Anggap Saya Harus Saya Harus Menganggap Ibtu Rudiana Tidak Melakukan Pelanggaran Etik Apapun Saya Harus Memandang Ibtu Rudiana Tidak Membuat Laporan Talsu Saya Harus Memandang Ibtu Rudiana Tidak Melakukan Penyiksaan Baik Dengan Tangannya Sendiri Maupun Mengorkestrasi Pihak Lain Dan Saya Harus Tidak Boleh Lagi Memandang Ibtu Rudiana Kehilangan Objektifitas Mengacu Pada Simpulan Maaf Yang Mulia Saudara Ali Saya Senang Menjawabannya Saudara Ali Tapi Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Pada Ali Pernyataan Maaf Saudara Ahli Dan Kesimpulan Mabas Itu Melukai Dan Membuat Ketua Kami Sakatata Yang Mengalami Penyiksaan Dan Mengalami Hal Tersebut Agak Terluka Kira-kira Seperti itu Tapi Sekiranya Itu hanya Pendapat Masih Menyindir Mungkin Saya Pikir Lebih Jauh Dari Itu Tapi Agak Aneh Aneh Kami Karena Yang kami Perjuangkan Saksas ini Adalah Menguji Kembali Bahwa Bukti Mereka Ada Penyiksaan Tapi Masalah Itu Internal Jadi Diluruskan Ini kan Pendapat Dari Ahli Sendiri Itu Pendapat Dari Kuasa Hukum Sendiri Jadi Tidak Bisa Kita Paksakan Isi Kepala Orang Sama Dengan Isi Kepala Kita Itu Pendapat Dari Ahli Yang Mengalami Sendiri Apa Yang Dialami Sendiri Apa Yang Dipikir Sendiri Seperti Itu Jadi Bukan Berarti Melukai Atau Bagaimana Ini Untuk Dirinya Sendiri Untuk Diri Si Ahli Sendiri Itu Kembali Lain Kepertanyaan Yang Berdasarkan Keahlian Dari Ahli Silahkan Lanjut Yang kedua Tadi Yang kedua Tentang Apa Saya lupa Saya Fokusnya Tadi Tentang Kan Pertama Coba Saya Kembali Bahwa Peran Dominan Daripada Daripada Ayah Eki Nah Kedua Pembiaran Yang dibiarkan Oleh Polri Tidak Melakukan Satu Berbeda Dengan Kasus Sambo Dulu Nah Kalau Kasus Sambo Itu Kan Aktif Ketika Dia Mengaku Ini Harusnya Polri Ini Aktif Makanya Saya Butuhkan Pendapat Ahli Dengan Berbagai Pengalaman Sehingga Bagaimana Sikap Polri Karena Dalam Keterangan Itu Saudara Dengan Menjelaskan Bahwa Kalau Di Amerika Kalau Di Sini Kita Lihat Kayaknya Kita Sebagai Lawyer Mencari Membuktikan Padahal Bukti Contohnya Hasil Olah TKP Ada Di Polsek Kalau Pak Jaksa Saya Minta Kepolisian Nunjukin Ke Majelis Hakim Parhat Ini Nompong Kamu Kurang Sebenarnya Ini Selesai Persoalan Nah Tapi Itu Kan Tidak Terjadi Bahkan Lagi Membuat Tekat Tekik Kepada Kami Sebagai Pengacara Yang Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menjangkau Bukti Yang Ada Pada Tahun 2016 Lalu Sehingga Jaksa Jaksa Yang Hadir Pada Hari Ini Juga Tetap Ke Tapi Setelah Berganti Seragam Agak Berubah Sudah Mulai Rasa Empatinya Sudah Terasa Begitu Juga Ibu Hakim Mungkin Di Bandung Ada Hakim Eman Tapi Di sini Ada Hakim Eman Sipasi Tiga Tidak Perempuan Kami Harga Ibu Hakim Nah Jadi Kita Minta Kepada Ahli Untuk Sesuai Dengan Keahliannya Menjelaskan Sehingga Siapa Tuhan Bisa Didengar Oleh Polri Sehingga Bisa Turun Tim Sembilan Berjalan Ini Kemudian Mengesaminasi Ataupun Memeriksa Kembali Dan Menghadirkan Dan Meluruskan Karena Catatannya Para ahli Yang ngomong Kiri kanan Di luar Seolah Farhad Abbas Dan Tim Krisna Murti Butitin Ingin Mengalihkan Pembunuhan Berencana Dan Pemerkosaan Ini Ke arah Lulintas Seolah Tidak Nyambung Padahal Dalam Pembuktian Memang Ada Proses Itu Dan Ada Kesimpulan Daripada Polisi Lalu Lintas Yang Melakukan Oleh TKP Kalaupun Hakim Merubah Kejadian Ini Menjadi Lalu Lintas Bukan Sesuatu Yang Direkayasa Atau Imanjinasi Kami Tapi Berdasarkan Penyidikan Yang Terlepas Pol Jawa Barat Dengan Dua LP Yang Pertama Kejahatan Lalu Lintas Dan Yang Kedua Kejahatan Pembunuhan Rencana Kita Juga Gak Punya LP Lalu Lintas Disebunyikan Kemana Karena Hakim Menganggap Saat ini Perlindungan Pasif Tapi Untuk Mengungkap Kebenaran Matril Itu Bagaimana Caranya Saya Sampaikan Kepada Ibu Majelis Bahwa Ibu Sekarang Menjadi Sorotan Ya Kalau Ibu Menanggap Terobosan Boleh Mengundang Kapolres Dan Mengadakan Polisi Polisi Yang Hadir Yang Saat Ini Kita Kirim Surat Tidak Pertanyaan Keahlinya Apakah Kondisi Seperti Ini Layak Untuk Perbaikan Polri Atau Untuk Keadilan Saka Ini Berdasarkan Keahlian Ya Mudah-mudahan Saya bisa Jawab Sesuai Dengan Apa Yang Saya Ketahui Majelis Saya Bisa Pertanggungjawabkan Dari Ketersediaan Data Begini Majelis Saya Ingin Ulangi Kembali Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Saya Menangkap Kesan Setelah Membaca Berkas Saya Menangkap Kesan Bahwa Proses Pengkapan Peristiwa Cirebon 2016 Itu Sebagaimana Yang Tercermin Di dalam Berkas Yang Saya Baca Ini Adalah Boleh Jadi Merupakan Contoh Proses Pengkapan Kasus Pengkapan Fakta Keringkapan Hukum Bahkan Mungkin Proses Persidangan Yang Terlalu Mengandalkan Padan Keterangan False Confession Menjadi Terbuka Kemungkinannya Itu satu hal Mudah-mudahan Bisa dicatat Yang kedua Tadi saya sempat Menyampaikan kepada majelis Tentang bagaimana Saya secara Sungguh-sungguh Mencoba Memahami Peristiwa Tahun 2016 Dengan Mencermati Halaman Demi halaman Yang ada Di dalam Berkas Termasuk Saya mencoba Berinisiatif Mencari Ekstraksi Data Atau Bukti Komunikasi Elektronik Baik itu Komunikasi Elektronik Para Tersangka Terdakwa Sekarang Terpidana Dan juga Bukti Komunikasi Elektronik Serinci-rincinya Pada Gawai Kedua Korban Saya tidak Bicara tentang Aspek Atau Sisi IT Saya mencari Bukti Komunikasinya Substansinya Siapa Dengan siapa Tentang apa Pada jam Menit Detik Keberapa Ternyata Yang saya cari Ini Tidak Ada False Confession Dan yang kedua Ketidak Tersediaan Data Dalam Berkas Hukum Secara Kebetulan Majelis Terbesit Di hati saya Karena saya pernah Membaca Referensi Terbesit Di hati saya Yang tentu saja Bisa di uji Majelis Kenapa Kesannya Ada Kesamaan Antara Kasus Ini Pengukapannya Dengan Temuan Conviction Integrity Unit Bahwa Terjadinya Salah Pemidanaan Terhadap Terdakwa Dominan Disebabkan Oleh False Conviction Keterangan Falsu Mengandalkan Keterangan Amat Sangat Hebat Keterangan Sementara Bukti Sensifiknya Minim Dan yang Kedua Bukti Bukti Yang Berdasarkan Studi Conviction Integrity Unit Disembunyikan Oleh Otoritas Pendegakan Hukum Sendiri Yang Padahal Kalau itu Dibuka Bisa Meringankan Diri Terdakwa Ini Pemikiran Saya Setelah Membaca Berkas Dan Membenchmark Kannya Ke referensi Yang Pernah Saya Baca Majelis Tetapi Saya Tidak Memiliki Kemampuan Apalagi Kewenangan Untuk Melakukan Validasi Melakukan Objektifikasi Terhadap Apa Yang Saya Simpulkan Tersebut Karena Itu Rekomendasi Saya Bukan Rekomendasi Usulan Saya Dengan Segala Hormat Pajilis Ini Sebetulnya Sudah Saya Sampaikan Secara Terbuka Di Berbagai Macam Forum Saya Dengan Segala Kerendahan Hati Mengusulkan Kepada Mabes Polri Untuk Membentuk Tim Khusus Semacam Confiction Integrated Unit Itu Tadi Untuk Melakukan Eksaminasi Ketitik Hulu Menemukan Kembali Mengecek Ulang Kerja Kerja Sientifik Polda Jabar Pada Tahun 2016 Itu Saran Saya Dan Ternyata Majelis Secara Kebetulan Beberapa Pekan Setelah Saya Menyampaikan Pandangan Saya Ini Secara Kebetulan Kapolri Lewat Wakapolri Menyampaikan Testimoni Yang Sekaligus Saya Tafsirkan Sebagai Otokritik Bahwa Kapolri Menyimpulkan Kerja Polda Jabar Pada Kasus Cirebon Tahun 2016 Tidak Memadai Dari Sisi Bukti Sientifik Terkonfirmasi Secara tidak langsung Majelis Yang menjadi pandangan Saya Bahwa Inilah Barangkali Sebuah Contoh Pengkapan Kasus Pengkapan Fakta Penegakan Hukum Yang terlalu Mengandalkan Pada Keterangan Dan Mengesampingkan Bukti Bukti Sientifik Udah Cukup Jelas Siap Terima kasih Sudara Ali Sangat luar biasa Sekali kesimpulannya Ini intinya Semoga tersentuh Di Hakim Dan di Makam Abung Nanti Terima kasih Yang Mulia Cukup dari kami Terima kasih Yang Mulia Atas kesempatannya Izin Sudara Ali Pak ini Salam Hormat Dari saya Karena Beliau ini Salah satu Orang yang saya Kagumi Salah satu Ahli forensik Pertama di Indonesia Tapi Berkaitan dengan Kasus ini Saya mungkin Ingin menanyakan Beberapa hal Dan mungkin Mohon izin juga Nanti untuk Dibatasi Sesuai dengan Koridor keahlian Yang Bapak miliki Yang pertama Ketika Bapak Tadi menyatakan Bahwa Bukti Bukti Sientifik Tidak memadai Dalam penanganan Perkara ini Seperti itu Kemudian Bahwa Pihak Pemohon Juga Menyatakan Bahwa Ini ada Apa namanya Kejadian 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 kecelakaan Lalu lintas Saya ingin Menanyakan Bagaimana Pendapat Ahli Dalam hal ini Ketika Ada Mungkin dari Sedikit Bukti Sientifik Tapi ada Itu ada Bukti Sientifik Visum Yang dikaitkan Dengan Keterangan Keterangan Saksi Sehingga Memang pada Awalnya Ini Kecelakaan Lalu lintas Tetapi Karena adanya Bukti Visum Tersebut Dan dikaitkan Dengan Keterangan Keterangan Saksi Pada saat Ada di Lokasi Kejadian Kemudian Merubah Semua Kejadian Ini Menjadi Kejadian Pembunuhan Tetapi Saya ingin Batasi Kita tidak Berbicara Siapa Tetapi Peristiwanya Saya izin Menganggapi Majelis Pertama Saya juga Mengaturkan Terima kasih Kepada Tim Jaksa Proto Senang Bisa Tertemu Bapak Dan Ibu Sekalian Semoga Saya juga Bisa Belajar Banyak Dari Bapak Ibu Lewat Persidangan Ini Pertanyaan Saudara Jaksa Penuntut Umum Terus Terang Mengingatkan Saya Pada Sebuah Diskusi Dalam Sebuah Forum Media Yang Disitu Dihadiri Oleh Saya Dan Antara Lain Salah Satunya Yang Saya Hormati Adalah Bapak Kadif Humas Mabes Polri Bapak Kadif Humas Mabes Polri Dengan Segala Hormat Saya Menghormati Pak Kadif Humas Juga Tentu Saja Menghormati Mabes Polri Saya Saya Ingat Beliau Menggunakan Kosa Kata Pembunuhan Sebagai Sebuah Simpulan Tentang Peristuan Cirebon 2016 Pembunuhan Saya Harus Tandaskan Betul Majelis Sekiranya Ini Memang Merupakan Pembunuhan Tentu Saya Berharap Otoritas Penegakan Hukum Bisa Menangkap Pelaku Dan Menghukum Seberat Sekiranya Memang Terjadi Pembunuhan Dan Perkosaan Masal Terhadap Perban Namun Saya Sampaikan Pada Majelis Dan Sekarang Saya Sampaikan Kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Saya Hormati Sepanjang Berkas Yang Bisa Saya Baca Saya Tidak Menemukan Kata Pembunuhan Terkait Dengan Simpulan Kematian Kedua Perban Tentang Isi Visum Erepertum Rinciannya Itu Bukan Berada Di Khazanah Psikologi Forensik Karena Itu Saya Hanya Berfokus Pada Istilah Kematian Tidak Wajar Yang Saya Baca Majelis Di Dalam Berkas Istilah Yang Digunakan Oleh Dokter Adalah Kematian Tidak Wajar Saya Sampaikan Bahwa Termasuk Dalam Kajian Psikologi Forensik Kematian Manusia Bisa Disebabkan Oleh Empat Hal NASH Izin Majelis Saya Eja Kembali Apabila Dibutuhkan Majelis NASH Ini Saya Sedang Mencoba Menyampaikan Kepada Majelis Tentang Penyebab Kematian Manusia N Natural Artinya Seseorang Meninggal Akibat Penyebab Alami Misalnya Sakit Keras Yang Tak Kunjung Bisa Diobati Atau Usia Langsia Itu Contoh Kematian Akibat N Natural Kematian Akibat Faktor Natural Ini Yang Saya Pahami Sebagai Kematian Yang Wajar Tiga Selebihnya Saya Pahami Sebagai Kematian Yang Tidak Wajar Yaitu ASH Mulai Dari Accident ACCIDENT Kecelakaan Itu Kematian Tidak Wajar Berikutnya Suicide SUICIDE Maaf Bunuh Diri Dan Yang Ketiga Adalah Homicide H-O-M-I-C-I-D-E Kematian Akibat Perbuatan Orang Lain Saya Tidak Menggunakan Istilah Pembunuhan Karena Belum Tentu Perbuatan Orang Lain Itu Berupa Pembunuhan Tapi Homicide Adalah Kematian Yang Disebabkan Oleh Perbuatan Orang Lain Saya Ulangi Majulis N Atau Natural Itu Yang Saya Pahami Sebagai Kematian Yang Wajar Sementara Accident Suicide Dan Homicide Inilah Yang Saya Pahami Sebagai Kematian Tidak Wajar Saya Sampaikan Di hadapan Yang Saya Hormati Pak Kadir Fumas Dan Sekarang Saya Sampaikan Kepada Saudara Jasa Penuntut Umum Sepanjang Yang Bisa Saya Baca Di Dalam Berkas Adalah Kematian Tidak Wajar Namun Kematian Tidak Wajar Itu Apakah Serta Merta Bisa Disimpulkan Sebagai Pembunuhan Belum Tentu Karena Sekali Yang Saya Pahami Ada Tiga Jenis Kematian Tidak Wajar Yaitu Kematian Akibat Kematian Akibat Maaf Bunuh Diri Dan Kematian Akibat Orang Lain Sampai Disitu Saya Simpulkan Dalam Bentuk Pertanyaan Majelis Bahwa Kasus Atau Peristiwa Cirebon 2016 Ini Pembunuhan Atau Bukan Pembunuhan Sampai Disitu Jadi Saya Tidak Berpretensi Mengatakan Bahwa Peristiwa 2016 Adalah Kecelakaan Sebagaimana Saya juga Tidak Menyimpulkan Bahwa Ini Merupakan Bunuh Diri Pun Saya Tidak Pernah Menyimpulkan Bahwa Ini Merupakan Pembunuhan Saya Bertanya Kematian Tidak Wajar Itu Apakah Merupakan Pembunuhan Bukan Pembunuhan Apakah Akibat Perbuatan Orang Lain Apakah Bunuh Diri Atau Apakah Akibat Kecelakaan Demikian Sudah Mudah-mudahan Bisa dipahami Mungkin Melanggarkan Sedikit Pak Tadi sudah Disampaikan Seperti itu Penyebabnya Kematian Tidak Wajar Ada Tiga Saya ingin Menanyakan Lebih lanjut Bagaimana Terkait Tiga Penyebab Kematian Ini Yang Penyebab Kematian Tidak Wajar Apabila Kemudian Dikaitkan Dengan Adanya Saksi Yang Menemukan Kondisi Atau Apa Ya Pertama Kali Menemukan Bahwa Keadaan Itu Bukanlah Dalam Artian Secara Secara Umum Bukan Merupakan Bentuk Kecelakaan Seperti itu Baik Majelis Urut-urutan Berpikir Saya Majelis Adalah Saya Mencoba Konsekuen Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Sejak Awal Persidangan Ini Saya Akan Mengandalkan Pada Bukti Sientifik Dari Disiplin Ilmu Apapun Entah Itu Psikologi Entah Itu Kedokteran Apapun Disiplin Ilmu Yang Bisa Memberikan Kontribusi Sientifik Bagi Pengkapan 2 Kasus Saya Tidak Memiliki Kompetensi Kompetensi Yang saya Maksud Bukan Kewenangan Tapi Kecakapan Untuk Menilai Hasil Pemeriksaan Dokter Oleh Karena Itu Saya Tetap Hanya Pada Sebuah Pertanyaan Apakah Ini Kematian Tidak Wajar Bisa Dianggap Sebagai Akibat Kecelakaan Atauk Bunuh Diri Atauk Akibat Perbuatan Orang Lain Untuk Langkah Berikutnya Adalah Saya Mencoba Mencermati Keterangan Para Saksi Mudah-mudahan Majelis Tetap Ingat Bahwa Posisi Saya Pada Dasarnya Adalah Skeptis Terhadap Yang Namanya Keterangan Nah Dari Satu Keterangan Ke Keterangan Lain Apalagi Tambah Adanya Penangkapan Terhadap Pegi Setiawan Dan Kemudian Juga Pencabutan Keterangan Yang Dilakukan Oleh Liga Akbar Dan Dede Tambah Lagi Testimoni Dari Anak Sakatatal Dan Ini catatan Yang menurut saya Landmark Bahwa Kapolri Sekali lagi Sudah menyampaikan Menurut saya Sebuah Testimoni Bahwa Sekaligus Satu kritik Bahwa kerja Koda Jabar Pada tahun 2016 Dalam Ungkap Kasus Cirebon Tidak Memadai Secara Sientifik Ini Yang Menjadi Dasar Bagi Saya Dengan Segala Hormat Sanksi Terhadap Kualitas Keterangan Para Saksi Yang Ada Di Dalam Berkas Tersebut Ini Pandangan Umum Saya Ketika Saya skeptis Terhadap Kualitas Keterangan Para Saksi Tidak Tidak Pencabutan Tidak 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 Menemukan Adanya Bukti Bukti Sientifik Yang Mendukung Saya Dari perspektif Psikologis Untuk Sampai Pada Sebuah Simpulan Mutlak Tentang Apakah Ini Bunuh Diri Ataukah Kecelakaan Ataukah Akibat Perbuatan Inilah Sekali lagi Yang saya katakan Majelis Seingkasnya Sebuah Proses Penegakan Hukum Pemukapan Kasus Yang Terindikasi Paling tidak Demikian Terlalu Mengandalkan Pada Keterangan Dan Menomor Sekian Bukti Sientifik Termasuk Yang terpenting Menurut saya Sesuai Dengan Keterbatasan Saya punya Saya Mencari Bukan Mencari Saya berharap Dengan Segala Hormat Otoritas Penegakan Hukum Bahkan Mungkin Majelis Yang Mulia Bisa Menghadirkan Ekstraksi Data Atau Bukti Komunikasi Elektronik Pia Galway Yang Dilakukan Oleh Para Tersangka Maupun Kedua Korban Pada Malam Peristiwa Meninggalnya Almarhumah Fina Dan Almarhum Aiki Kalau Bukti Komunikasi Rinci Itu Ada Siapa Dengan Siapa Tentang Apa Pada Jam Menit Detik Keberapa Itu Tersedia Mudah Mudahan Kontribusi Psikologi Forensik Akan Lebih Signifikan Terus Lepas Siapapun Ahli Yang Dihadirkan Di Ruang Yang Mulia Demikian Baik Terima Terima Kasih Saya Lanjutkan Yang Terhormat Ahli Saya Cukup Menimak Atas Keterangan Dan Pendapat Ahli Yang Menurut Saya Memang Perlu Dibuka Hati Dan Pikiran Bersama -sama Untuk Penegakan Hukum Yang Lebih Baik Sehingga Izinkan Saya Perkenankan saya untuk mengetahui supaya teman-teman atau saya bisa menjadi psikologi forensik saya harus bersekolah dimana kemudian sertifikasi apa yang harus saya miliki izin, boleh saya tanyakan baik izin, saya perlu maju atau duduk saya maju baik, terima kasih atas penjelasan tersebut berarti secara internasional harus menempuh jenjang S2 seperti itu, Ari yang saya pahami demikian baik, terima kasih izinkan saya yang awam terhadap ilmu psikologi forensik ini untuk saudara jelaskan dimana batasan psikologi forensik dengan psikologi karena selama ini yang saya pahami adalah ilmu psikologi izin baik, ini pertanyaan yang menurut saya semestinya diajukan paling awal supaya belum diajukan terima kasih terima kasih bahkan sejujurnya saya katakan saya menaruh rasa hormat karena sepatutnya pertanyaan ini diajukan oleh rasa hukum pihak yang mendatangkan saya tapi terima kasih baik, saya mulai dari pemaknaan psikologi terlebih dahulu majelis sudah barang tentu banyak ilmuwan banyak pula definisi yang mereka telurkan terkait dengan apa itu psikologi dan apa itu psikologi forensik tetapi saya menganut saya mengacu pada definisi bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental manusia memang dalam penelitian psikologi juga ada mazhab tertentu yang menggunakan binatang belajar tentang perilaku dan proses mental kera belajar tentang perilaku dan proses mental burung belajar tentang tingkah laku dan proses mental anjing tikus, kucing dan segala macam tapi simpulan yang mereka peroleh digunakan untuk memahami perilaku dan proses mental manusia ini mengundang perdebatan etnis memang kenapa yang dikeliti binatang tapi diterapkan untuk manusia tapi yang jelas sekali lagi yang dipelajari adalah manusia apanya dimensi apa yang dipelajari psikologi pada dimensi perilaku dan proses mentalnya psikologi apakah cukup dimahami sebelum saya lanjut cukup untuk dimahami tadi psikologi psikologi forensik oh iya, siap baik psikologi forensik majulis sekali lagi banyak ilmuwan banyak definisi saya memahami psikologi forensik sebagai psikologi diranah hukum ini yang saya sampaikan setiap kali saya mengisi materi psikologi persidangan di pusdiklat makam agung psikologi forensik diterjemahkan secara bebas adalah psikologi hukum maknanya adalah psikologi forensik mempelajari tentang pingkah laku dan proses mental manusia diranah hukum siapa gerangan manusia itu? kalau dalam konteks pidana maka manusia yang dikaji perilaku dan proses mentalnya dipidana adalah pelaku korban saksi dan personil penegakan hukum itu sendiri baik itu polisi baik itu jaksa baik itu yang mulia hakim baik itu advokat nah psikologi forensik alias psikologi hukum ini tidak berada pada posisi setara antara psikologi dan hukum tidak berada pada posisi setara saya dengan segala yang rendah hati memposisikan psikologi forensik sebagai psikologi yang menghamba ke hukum psikologi yang mendukung kerja hukum psikologi yang menjadi supporting unit yang menjadi backup system bagi hukum jadi betul-betul seperti posisi di luar saya ini saya berada pada posisi lebih rendah daripada hukum kenapa? karena posisi psikologi dalam psikologi forensik adalah menjadi backup system mendukung membantu dalam kurung menghamba hukum semoga bisa dipahami baik terima kasih sebelum saya masuk ke pokok pikirannya izinkan saya juga bertanya karena berkas perkara ini yang diajukan PKI ini berasal dari beban pembuktian yang sebelumnya memang dibebankan kepada penyudup jaksa nah disitu secara psikologi memang jaksa berdasarkan alat bukti yang ada walaupun tidak secara saintifik sebagaimana yang berlaku adalah pasal 184 berhasil membuktikan ataupun telah terbukti baik di putusan pertama kemudian banding dan kasasi telah terbukti secara demikian dan mungkin tadi sudah disampaikan ahli telah membaca saya ingin bertanya ini terkait dengan psikologi forensik karena tadi mempelajari mental dan manusia bahwa di Indonesia ini memang yang berlaku adalah asas peradukan tak bersalah atau perception of nonsense tapi secara psikologi apakah bisa dijelaskan bahwa kami juga memiliki psikologi perception of guilty walaupun itu sebenarnya di dalam undang-undang tidak disebutkan tapi secara psikologi forensik kami memang sebagaimana masyarakat mempercayakan hukum kepada negara kami wajib menjalankan hal tersebut untuk bisa saudara sampaikan secara psikologi forensik sebelum saya memberikan jawaban majelis saya mohon izin pengertian dan pemakluman dari majelis bahwa hal berikut ini yang akan saya sampaikan adalah persis dengan yang saya sampaikan di pusdiklat makam agung dalam pendidikan cakib begini majelis tetap dengan menjunjung rasa hormat terhadap hukum dan otoritas penegakan hukum termasuk otoritas makam agung saya mengajak peserta pendidikan untuk berdiskusi tentang seberapa jauh sesungguhnya psikologi yang saya pahami majelis tolong saya dikoreksi saya keliru ketika majelis masuk ke ruang sidang atau ketika persidangan ini mulai berlangsung berkas pertama yang dibuka adalah berkas dari satu pihak yaitu berkas yang disodorkan oleh jaksa penuntut umum kebal ada bukti saintifik ada keterangan dan selesai lengkap panjang beratus keberadaan berkas dari satu pihak itu saja potensial menggeser posisi persidangan ini dari bandul di tengah yaitu asumsi pradugata bersalah menjadi asumsi bersalah karena sejak 0 km persidangan ini berlangsung maksud saya persidangan bukan hanya ini majelis tapi cara umum ketika persidangan itu berlangsung sejak awal sejak 0 km proses framing proses terbentuknya pemikiran di dalam ruang sidang ini adalah pemikiran sebagaimana dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum itu artinya alih-alih berada pada posisi netral asumsi pradugata bersalah secara manusia dari sudut pandang sekolah forensik saya lebih teryakinkan bahwa bandul itu bergerak berada di satu sisi yaitu sisi jasa penuntut umum dengan demikian bisa kita bayangkan saya membayangkan betapa beratnya beban pihak diseberang jasa penuntut umum karena mereka mendapat kesempatan belakangan untuk menyodorkan berkas sehingga upaya bagi mereka untuk melakukan deframing jasa sudah melakukan framing penasihat hukum harus melakukan deframing itu susahnya luar biasa menurut saya karena sekali lagi berkas yang mereka sodorkan baru belakangan muncul sementara hakim maaf sementara ruang sidang ini bandulnya sudah tidak lagi berada di titik 0 tidak lagi berada pada titik netral tidak lagi berada pada asumsi pradugata bersalah tapi dengan framing dari jasa penuntut umum sudah berada di kutub asumsi praduga bersalah barangkali dengan segala kendaraan hati majelis apa yang saya sampaikan ini terdengar tidak begitu menyenangkan oleh karena itu saya tetap meminta maaf sekiranya perspektif saya ini dipandang merendahkan atau dipandang berlebihan tapi sejujurnya itulah salah satu poin diskusi yang saya sampaikan ketika saya menyampaikan materi tentang psikologi persidangan di Bustika Pata Maggi baik terima kasih kemudian atas hal tersebut saya akan masuk ke pokok perkara dalam psikologi forensik ilmu ke ilmu psikologi forensik untuk mengeluarkan output yang secara hukum ataupun secara ilmu psikologi forensik dapat dikatakan valid instrumen-instrumen apa saja yang harus di berkaca dalam kasus ini karena dari tadi kita hanya mengambil sepotong-sepotong-sepotong nah maksud saya secara valid seorang psikologi forensik ketika memberikan ketatang yang valid dia itu membutuhkan apa misalnya kami sedikan berkas perkara alat-alat bukti atau apa hal tersebut sehingga itu bisa dikatakan valid dan metodologi apa yang bisa digunakan seorang psikologi forensik sehingga itu dapat dikatakan sebuah produk yang valid dan legit itu pertanyaan saya baik sebetulnya tadi sudah sempat saya sampaikan saya berada pada posisi skeptis pada keterangan oleh karena itu saya sangat mengandalkan pada bukti-bukti lainnya terutama bukti-bukti yang telah teruji secara saintifik kalau bukti-bukti saintifik itu tersedia secara memadai barulah kemungkinan posisi saya penilaian saya terhadap keterangan akan bergeser tapi selama bukti-bukti saintifik itu tidak memadai maka saya harus konsekuen dengan hazanah pemikiran yang saya punya bahwa saya skeptis bahwa proses penegakan hukum penggapan fakta proses persidangan akan berlangsung secara adil sekiranya proses itu sekali lagi terlalu mengandalkan pada keterangan kalau karena saudara jaksa bertanya bukti-bukti apa yang konkretnya dibutuhkan kalau saya tadi itu majelis terkait sperma saya ingin mendapatkan profil dengan segala hormat apakah profil korban akan mengarah kepada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful saudara jaksa coba disimak dulu simak dulu simak dulu simak dulu pertama terkait dengan sperma saya tidak membutuhkan spermanya karena itu urusan kedokteran forensik tapi saya sesungguhnya membutuhkan profil profil kedua korban sekiranya tersedia akan mengarahkan kita pada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful ataukah aktivitas seksual yang konsensual satu yang dua sama untuk membaca perilaku dan proses mental saya membutuhkan adanya bukti rinci komunikasi elektronik atau bukti ekstraksi data seksi-rincinya tentang siapa dengan siapa berkaitan tentang apa jam menit detik berapa untuk apa begini majelis tadi saya belum sempat elaborasi kenapa saya sangat membutuhkan bukti ini majelis yang saya pahami kasus Cirebon 2016 itu disebut sebagai kasus pembunuhan berencana kalau itu merupakan pembunuhan berencana saya yakin betul apalagi karena dilakukan secara berkelompok saya yakin betul digawai para tersangka semestinya tersedia pesan-pesan satu sama lain yang mereka pertukarkan terkait dengan rencana perkosaan atau rencana pembunuhan tersebut sehingga ketika gawai para tersangka dibuka akan bisa ditemukan sesungguhnya ada atau tidak komunikasi antar tersangka yang mengindikasikan inilah segerombolan manusia yang merencanakan pembunuhan ada atau tidak itu akan terbaca dari komunikasi mereka apalagi pada jam-jam menjelang waktu yang disebut-sebut sebagai peristiwa pembunuhan itu berlangsung bukti komunikasi elektronik serupa dengan serinci-rincinya juga saya butuhkan datang dari gawai kedua korban untuk apa? untuk menangkap indikasi apakah pada malam itu mereka merasakan ketakutan kecemasan kepanikan mencari bantuan mencari pertolongan dan seterusnya dan seterusnya yang mengindikasikan bahwa mereka memang menjadi target penganiayaan pembunuhan dan perkosaan itu adakah pihak-pihak yang mereka coba hubungi untuk mencari pertolongan itu nah ini majelis sekiranya bukti komunikasi elektronik dua pihak tersebut yaitu para tersangka dan kedua korban diungkap atau dibawa ke ruang yang mulia ini mudah-mudahan arah kita untuk menarik simpulan tentang peristiwa Cirebon 2016 akan lebih terukur akan lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang semata mengandalkan pada keterangan demikian baik terima kasih saya juga akan melanjutkan lagi pertanyaan saya tadi juga digelaskan terkait dengan tiga keterangan palsu yang diberikan ya kalau saya sependek sepengah tahun yang saya terima tadi itu voluntary false convention course dan internalize dan saudara ahli tadi menyampaikan dari pandangan bahwa ini karena peniksaan karena ini sehingga keterangan palsu bisa diberikan sekarang saya akan bertanya seperti ini apakah atas keterangan sakatatal yang sebelumnya telah terbukti di dalam persidangan di BNPT ya PT maupun bahkama agung karena adanya pihak-pihak lain berdasarkan teori saudara tadi dia bisa merubah keterangannya yang awalnya dia menyatakan memang ikut dalam atau bersama-sama yang tak bukti ikut bersama-sama melakukan pembunuhan merencana sekalipun geradasinya memang sudah dipentukan sebagaimana putusan itu bisa berubah menggunakan teori saudara tadi karena adanya tekanan-tekanan atau bisikan-bisikan dari luar seperti itu yang mulia izin yang mulia ini tempat yang mulia tidak perlu seperti itu yang mulia sebentar yang mulia saya mengingatkan kepada yang mulia ini sudah katanya kemarin sepanjang merespon saudara seberatuh umum karena pertanyaannya terkait dengan kemungkinan maka jawaban saya ya mungkin-mungkin saja ketika kita bicara kemungkinan semua yang berpengetahuan saya yakin bekerja berdasarkan prinsip probabilitas prinsip kemungkinan jadi saat sudah pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya kemungkinan itu ada terima kasih cukup yang mulia cukup ya dari kuasa pemohon cukup dari termohon juga cukup cukup terima kasih untuk ahli sudah memberikan pelajaran sebenarnya untuk kami semua ya penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya menghadirkan berita bernilai sebagai referensi gelar bicara yang tajam ini kan kebohongan dong mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran ROSI Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Nilu ikuti semuanya bersama Kompas TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati